Kenapa dia mengatakan itu? Karena situasinya berbeda. Sebelum, Pangeran Cilik tidak naik tahta. Dia bisa berpura-pura menjadi tuli dan bisu. Karena pada saat itu, meskipun Permaisuri adalah penguasa harem, dia tidak memiliki kekuasaan sebagai bupati. Jadi apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan sekarang, Pangeran Cilik menjadi kaisar kin besar. Sebagai ibu dari Pangeran Cilik, kekuasaan di tangan Permaisuri tentu saja tidak seperti dulu lagi. Tentu saja. Jika Permaisuri dan Suge Wuhou tidak berselingkuh, itu tidak masalah. Tapi sekarang situasinya adalah wanita ini bersekongkol dengan Suge Wuhou dan pembimbing negara untuk mengendalikan Pangeran Cilik. Jadi, jika wanita ini terus hidup, cepat atau lambat Pangeran Cilik akan dibunuh olehnya. Dengan kata lain, dia membunuh Permaisuri untuk melindungi Pangeran Cilik. Namun, Pangeran Cilik tidak dapat memahami hal ini sekarang. Bahkan jika Qin Fei yang mengatakan yang sebenarnya kepadanya, dia tidak dapat memahaminya di usia yang begitu muda. Namun, Qin Fei yang tidak berencana memberitahu Pangeran Cilik. Jika dia ingin membenci, maka bencilah. Selain itu, kebencian bisa membuat seseorang cepat berkembang. Sama seperti ketika dia masih muda, dia sama polosnya dengan Pangeran Cilik dan berpikir bahwa dunia ini penuh dengan orang-orang baik. Tapi hasilnya, berapa banyak orang baik yang dia temui. Jadi, hanya ketika dia merasakan sakit dan melihat kekejaman dunia, pikirannya akan matang. Dan inilah yang paling dibutuhkan Pangeran Cilik saat ini. Pada saat ini, alun-alun pusat begitu sunyi hingga suara pin terjatuh pun bisa terdengar. Mata semua orang tertuju pada Qin Fei yang kemampuan dan fondasi Qin Fei yang sendiri tidak bisa diremehkan. Sekarang dengan penatua Qin dan komandan tentara Kirin, bahkan di hadapan pembimbing negara, dia sudah memiliki kekuatan untuk setara dengannya. Nyatanya, semua orang sangat bingung. Kapan penatua Qin dan komandan tentara Kirin mengandalkan Qin Fei yang? Apakah mereka tidak takut akan hukuman Kaisar? Bagaimanapun, Qin Fei yang adalah musuh Bebu Yutan Kaisar. Yang dimaksud Kaisar ini bukan Pangeran Cilik, tetapi ayah Qin Fei yang. Qin Fei yang melihat sekeliling tempat itu. Pada akhirnya, dia membisikkan beberapa kata ke telinga komandan tentara Kirin. Setelah komandan tentara Kirin mendengar ini, dia langsung menatapnya dengan heran. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, lakukan apa yang saya katakan. Baiklah. Komandan tentara Kirin mengangguk. Dia segera membuka portal dan berlari masuk tanpa menoleh ke belakang. Melihat ini. Kerutan di dahi guru istana semakin dalam. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, pengajar ke Kaisaran, mohon jangan tidak sabar. Ketika komandan mengundang orang tua itu ke sini, saya akan memberikan hadiah ucapan selamat. Penasihat ini ingin melihat trik apa yang Anda miliki. Pengajar ke Kaisaran mendengus. Qin Fei yang tersenyum tipis dan menoleh untuk melihat patung leluhurnya. Untuk sesaat, dia terdiam. Patuakin melirik penasihat ke Kaisaran dan mengerutkan kening. Dia mengirimkan transmisi suara ke penasihat ke Kaisaran, Nak, bisakah kamu memberitahuku apa rencanamu? Itu rahasia untuk saat ini. Namun, kamu harus bersiap untuk bertarung kapan saja. Pikir Qin Fei yang Bertarung. Patuakin bingung. Bertarung dengan siapa? Penasihat ke Kaisaran. Niat membunuh melintas di mata Qin Fei yang, dan dia mengirimkan transmisi suara. Jika kesempatan ini berhasil, penasihat ke Kaisaran pasti akan mati. Tapi premisnya adalah, bisakah kamu menahannya di sini? Hati Patuakin bergetar. Siapa sangka Qin Fei yang sebenarnya sedang memainkan permainan catur besar? Waktu berlalu nafas demi nafas. Desir. Tiba-tiba, tiga sosok turun di atas alun-alun. Salah satunya adalah Komandan Tentara Kirin. Dua lainnya adalah Kaisar Hong dan Qin Jun. Kaisar Hong. Melihat Komandan Tentara Kirin telah mengundang Kaisar Hong, penasihat ke Kaisaran, Suge Wuhou, Suge Nanhua, dan yang lainnya semuanya mengalami perubahan ekspresi. Pada saat yang sama, mata Patuakin juga dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, yang lain memandang Kaisar Hong dan Qin Jun dengan ekspresi curiga di wajah mereka. Siapakah dua orang ini? Mengapa mereka belum pernah melihatnya sebelumnya? Salam, Kaisar Hong. Saat berikutnya, sebuah adegan yang mengejutkan semua orang muncul. Patuakin dan guru kerajaan keduanya membungkupkan pinggang mereka pada saat yang sama dan membungkup pada lelaki tua itu. Apa? Bahkan penasihat ke Kaisaran dan Patuakin sangat hormat. Wajah semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Dia adalah Kaisar Hong. Bagaimana ini mungkin? Bukankah ada rumor bahwa Kaisar Hong telah meninggal dunia? Apakah ini mimpi? Namun, berbagai marsial marquis yang hadir, serta beberapa pejabat lama, sangat terkejut saat ini. Karena mereka masih ingat nama ini. Lihatlah Kaisar Hong lagi. Dia berdiri tinggi di langit, menatap Qin Fei Yang, dengan sedikit ketidaksenangan di wajah lamanya. Mata Qin Jun bersinar dengan cahaya dingin. Qin Fei Yang bertemu dengan tatapan Kaisar Hong dan berkata sambil menangkupkan tangan, Qin Fei Yang rakyat jelata ini menyapa Kaisar Hong. Adapun Qin Jun, dia langsung mengabaikannya. Karakter kecil seperti ini tidak bisa masuk ke matanya sama sekali. Kaisar Hong bertanya, mengapa Anda secara khusus meminta komandan tentara Kirin untuk mengundang orang tua ini ke sini? Kenapa kalian semua begitu tidak sabar? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Melihat kerumunan di sekelilingnya, dia berkata dengan keras, tahukah kamu siapa orang tua ini? Semua orang memandangnya dengan curiga. Qin Fei Yang terkekeh dan berkata, dia adalah putra Kaisar sebelumnya, Kaisar kedua Qin besar, dan juga kakek buyut Qin Fei Yang. Suaranya seperti bel, bergema di langit di atas distrik kota pertama, tidak menghilang dalam waktu lama. Apa? Distrik kota pertama langsung gempar. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Melihat Qin Fei Yang telah mengumumkan identitasnya, ketidaksenangan di wajah Kaisar Hong menjadi semakin kuat. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kamu akan segera tahu. Qin Fei Yang terkekeh, mengalihkan pandangannya ke arah penonton, dan berkata dengan keras, sekarang, saya akan memberikan hadiah ucapan selamat pertama saya. Selesai. Dengan lambayan tangannya, sebuah kotak giok muncul, melayang di udara, memancarkan kilau kabur. Dalam sekejap, pandangan semua orang tertuju pada kotak giok. Pengajar kerajaan melirik kotak giok itu dan menganggup ke arah Kasim. Kasim itu menelan ludahnya, melangkah maju, mengambil kotak giok itu, dan dengan hati-hati membuka tutupnya. Ketika dia melihat apa yang ada di dalam kotak giok, tubuhnya menegang, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Apa yang membuat pramugara begitu terkejut? Melihat ini, semua orang menjadi semakin penasaran. Apa itu? Pengajar istana mengangkat alisnya dan bertanya. Ya ya ya. Kasim itu tergagap dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Apa-apaan ini? Katakan. Teriak guru istana. Kasim itu berkata, segel giok kekaisaran. Apa? Ekspresi guru kerajaan berubah. Dia buru-buru berjalan ke depan kotak giok dan melihat ke bawah. Dia melihat Imperial Jade Sehal tergeletak dengan tenang. Bagaimana ini bisa terjadi? Tutor istana bergumam pada dirinya sendiri. Kaisar Hong, Qin Jun, Komandan Tentara Kirin, dan Qin Tua juga mendarat di depan kotak giok. Melihat Imperial Jade Sehal di dalamnya, wajah mereka dipenuhi kebingungan. Bukankah segel giok kekaisaran berada di tangan kaisar langit putih? Mengapa Qin Fei Yang masih memiliki segel giok kekaisaran? Orang-orang mulai berdiskusi. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat semua orang lengah. Desir. Setelah Qin Tua dan Komandan Tentara Kirin kembali sadar, mereka segera menoleh untuk melihat Qin Fei Yang, mata mereka agresif. Dari mana datangnya segel giok kekaisaran ini? Apakah Anda pergi menemui Yang Mulia? Kata Qin Tua diam-diam. Nada suaranya agak suram. Ya, Qin Fei Yang tidak menyangkalnya. Mengapa? Yang Mulia sudah pensiun. Mengapa dia tidak membiarkannya pergi? Bagaimana Anda menemukan Yang Mulia? Kata Qin Tua dengan marah. Karena dia sudah pensiun, mengapa dia masih menempati Imperial Jade Seal? Menempati jamban tanpa buang air besar. Terlebih lagi, jika kamu ingin berurusan dengan guru kekaisaran, kamu harus memiliki segel giok kekaisaran yang asli. Adapun cara menemukannya, sangat sederhana. Saya mengikuti Komandan Tentara Kirin. Qin Fei Yang diam-diam berkata, Anda, Qin Tua sangat marah. Melihat ini, Komandan Tentara Kirin dengan cepat berkata, Qin Tua, lebih penting menghadapi situasi saat ini. Jangan marah. Qin Tua menarik nafas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Dia meraih Imperial Jade Seal dan melihatnya dengan cermat. Tiba-tiba, Thomas Qin mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang. Dengan suara tegas, dia berteriak, beraninya kamu. Kamu benar-benar berani memalsukan Imperial Jade Seal. Mendengar ini, ekspresi Qin Fei Yang tidak berubah. Dia tenang dan tenang. Di sisi lain, guru kerajaan panik. Karena dia tahu betul. Dialah yang memalsukan Imperial Jade Seal. Adapun segel penguasa kekaisaran yang diambil Qin Fei Yang, kemungkinan besar itu adalah segel penguasa kekaisaran yang asli. Tapi dia tidak tahu mengapa segel giok kekaisaran ada di tangan Qin Fei Yang. Melihat Qin Fei Yang terdiam, Thomas Qin berpikir bahwa Qin Fei Yang diam-diam setuju. Niat membunuh melintas di matanya saat dia memandang Kaisar Hong dan berkata, Tuan, Qin Fei Yang memalsukan segel giok kekaisaran dan menyinggung prestise kaisar. Ini adalah kejahatan keji. Tuan, Anda harus menghukumnya dengan berat. Mata Kaisar Hong berbinar. Qin Fei Yang memandang Thomas Qin dan berkata sambil bercanda, kamu sangat ingin membunuhku. Qin Jun mencibir, bukannya aku ingin membunuhmu. Tapi kamu sedang mendekati kematian. Aku sedang mencari kematian. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Qin Jun mendengus dingin, segel giok kekaisaran di tangan guru kekaisaran telah diverifikasi secara pribadi oleh Kaisar Hong. Mendengarnya, semua orang memandang Qin Fei Yang. Jika seperti yang dikatakan Qin Jun, segel giok kekaisaran di tangan guru kekaisaran adalah asli, maka segel giok kekaisaran yang dikeluarkan Qin Fei Yang pasti palsu. Bahkan berani memalsukan imperial jade seal, apakah orang ini benar-benar tidak ingin hidup lagi? Dia bahkan mengundang Kaisar Hong kemari. Bukankah ini berarti mencari kematian? Sudut mulut Qin Fei Yang sedikit terangkat. Dia memandang Qin Jun dan berkata sambil tersenyum, bagaimana jika imperial jade seal milikku ini asli? Jika itu nyata, orang tua ini akan berlutut dan meminta maaf padamu di depan umum. Qin Jun membuka mulutnya tanpa ragu-ragu. Karena saat itu, Kaisar Hong memang telah memverifikasinya secara pribadi. Dia juga menyaksikannya dengan matanya sendiri. Oleh karena itu, dia sangat yakin bahwa segel giok kekaisaran yang dikeluarkan Qin Fei Yang adalah palsu. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, kamu sudah tua, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Omong kosong. Identitas macam apa yang dimiliki orang tua ini? Tentu saja, aku akan menepati janjiku. Tapi bagaimana jika imperial jade seal milikmu ini palsu? Thomas Qin mencibir. Bukankah dia hanya seorang pageboy? Identitas macam apa dia? Lelucon yang luar biasa. Qin Fei Yang diam-diam tersenyum menghina, dan berkata dengan acuh tak acuh, jika itu palsu, saya, Qin, akan bunuh diri di depan umum untuk meminta maaf. Haha. Thomas Qin tertawa keras dan mengirimkan transmisi suara ke Qin Fei Yang, bajingan kecil, kamu pasti mati hari ini. Kita lihat saja. Qin Fei Yang tersenyum dingin. Qin Jun memandangnya dengan sinis, lalu mengambil segel giok ke Kaisaran dari tangan Qin Tua dan dengan hormat menyerahkannya kepada Kaisar Hong, sambil berkata, Tuanku, mohon verifikasi. 1382. Saat ini, Imperial Preceptor sangat gugup. Karena dia bersalah. Suge Wu Hou dan yang lainnya sama-sama gugup. Saat ini, satu-satunya orang yang bisa tetap tenang di tempat kejadian mungkin adalah Qin Tua, Komandan Tentara Kirin, Qin Jun. Qin Tua dan Komandan Tentara Kirin sama-sama tahu bahwa segel giok ke Kaisaran ini asli. Qin Jun, sebaliknya, percaya bahwa itu palsu. Karena mereka tidak khawatir sama sekali. Dua segel giok ke Kaisaran. Apa yang sedang terjadi? Tuanku, beritahu saya, yang mana yang asli? Yang mana yang palsu? Di dalam benda ilahi luar angkasa. Wajah Mu Qing penuh kecurigaan. Lu Xingchen memandang Qin Feiyang dan guru ke Kaisaran, dan tiba-tiba tertawa, apakah kamu tidak memahami karakter Qin Feiyang? Dia tidak pernah melakukan hal-hal yang dia tidak yakin. Mu Qing mengangkat alisnya dan berkata, Tuanku berarti segel giok ke Kaisaran Qin Feiyang itu asli. Ya. Lu Xingchen mengangguk. Mu Qing berkata dengan heran, jadi, dia telah melihat Kaisar. Apakah ada yang perlu dikatakan? Jika dia belum melihat Kaisar, apakah dia benar-benar memiliki segel giok ke Kaisaran? Bajingan ini benar-benar rubah yang licik. Kupikir dia telah berkultivasi dalam pengasingan di kastil akhir-akhir ini, tapi nyatanya, dia diam-diam sedang merencanakan sesuatu. Lu Xingchen mengusap kepalanya, merasakan sakit kepala. Mendengar ini, Mu Qing agak tidak yakin. Lu Xingchen mengerutkan kening lagi dan berkata, tetapi saya bingung, di mana Kaisar ini bersembunyi. Dan mengapa Qin Feiyang tahu begitu banyak tentang setiap gerakan guru? Jika dia tidak mengetahui setiap gerakan guru ke Kaisaran, Qin Feiyang tidak akan bisa melakukannya dengan baik. Mungkinkah ada mata-mata Qin Feiyang di samping guru ke Kaisaran? Di alun-alun, Kaisar Hong secara bertahap mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Sudah lama tidak diverifikasi? Mungkinkah segel giok ke Kaisaran Qin Feiyang itu asli? Orang-orang bergumam pelan. Thomas Qin merasa tidak nyaman dan bertanya dengan hati-hati, Tuan, apakah ada masalah? Kaisar Hong berkata, Berikan aku segel giok ke Kaisaran di tangan Pangeran Cilik. Kelopak mata Thomas Qin bergerak-gerak. Dia buru-buru berbalik dan berjalan di depan Pangeran Cilik. Terlepas dari identitas Pangeran Cilik saat ini, ia langsung mengambil segel giok dari tangan Pangeran Cilik dan menyerahkannya kepada Kaisar Hong. Kaisar Hong meraih segel giok ke Kaisaran dengan satu tangan dan membandingkannya berulang kali. Pada akhirnya, dia terkejut saat mengetahui bahwa tidak ada perbedaan antara kedua segel tersebut. Apa yang sedang terjadi? Dari dua imperial jade seal, salah satunya pasti palsu. Tapi yang mana itu? Qin Jun bertanya, Tuan, tidak bisakah Anda memverifikasinya? Kaisar Hong mengerutkan alisnya, melihat semua orang, dia berkata, keduanya nyata. Mustahil. Bahkan jika itu adalah replika yang sama persis, pasti ada jejak yang tertinggal. Misalnya, zamannya, segel giok ke Kaisaran Heirlum yang asli memiliki sejarah sepuluh ribu tahun. Ada banyak jejak pelapukan di sana. Sedangkan untuk imperial jade seal yang dipalsukan, sama sekali tidak ada. Kata Thomas Qin. Jika kamu tidak percaya padaku, lihatlah sendiri. Kaisar Hong mengangkat alisnya dan melemparkan dua segel giok ke Kaisaran ke Thomas Qin. Qin Jun segera menangkapnya di tangannya dan membandingkannya dengan cermat. Hasil. Dia terkejut saat mengetahui bahwa jejak pelapukan pada kedua segel giok ke Kaisaran hampir persis sama. Tentu saja, ini ditangani dengan hati-hati oleh imperial preceptor. Tapi Thomas Qin tidak tahu. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat ini, pengajar ke Kaisaran, Zuge Wu Ho, dan yang lainnya mau tak mau menghela nafas lega secara diam-diam. Pada saat yang sama, mereka juga melihat titik balik. Karena, selama Kaisar Hong tidak dapat memverifikasi keasliannya, maka mereka akan memiliki cara untuk membuat semua orang percaya bahwa segel giok ke Kaisaran mereka adalah yang asli. Mata pengajar ke Kaisaran berkilat saat dia melihat ke arah Qin Fei Yang dan berkata, pengajar ke Kaisaran ini benar-benar tidak punya pilihan selain mengagumi metode Anda. Segel giok ke Kaisaran yang dipalsukan, bahkan Kaisar-Kaisar Hong tidak dapat membedakannya. Qin Fei Yang memandang guru kerajaan, keceriaan di matanya semakin kuat. Kaisar Hong juga memandang Qin Fei Yang dan bertanya, bagaimana Anda memalsukannya? Qin Fei Yang berkata, menurut Anda mengapa segel giok ke Kaisaran saya dipalsukan? Kaisar Hong berkata dengan acu tak acu, selama bertahun-tahun, Anda telah menimbulkan masalah di ibu kota Kaisaran, melakukan hal-hal jahat secara ekstrim, dan kesetiaan pengajar Kekaisaran kepada Qin besar terlihat jelas bagi semua orang. Antara Anda dan pengajar Kekaisaran, tentu saja saya akan memilih untuk percaya pada Imperial Preceptor. Aku membuat masalah. Pengajar Kekaisaran setia. Qin Fei Yang terkeke, ada kesedihan yang tak terlukiskan di hatinya. Ini kakek buyutnya, Qin Fei Yang. Lelucon yang luar biasa. Pengajar Kekaisaran diam-diam tertawa dan memandang Kaisar Hong dengan hormat, Tuan Kaisar Hong, tidak perlu membuang-buang kata-kata dengan orang seperti ini. Tolong beri perintah untuk menjatuhkannya sebagai peringatan. Itu benar. Jika kita membiarkannya terus menimbulkan masalah, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada Kekaisaran Qin besar? Thomas Qin mengikuti. Haha. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Tawanya dipenuhi ejekan yang tidak bisa dibubarkan. Bagaimana jadinya seperti ini? Kemenangan jelas ada dalam genggaman kita, tapi mengapa imperial jadi seal yang dipalsukan oleh imperial preceptor begitu hidup? Qin tua bergumam pada dirinya sendiri, memandang Qin Fei Yang dan guru Kekaisaran, hatinya dipenuhi kecemasan. Dalam situasi ini, tidak hanya mereka tidak akan mampu menggulingkan guru Kekaisaran, bahkan Qin Fei Yang mungkin akan jatuh di sini. Ini jauh berbeda dari hasil yang dia bayangkan. Kaisar Hong memandang Qin Fei Yang dan berkata dengan dingin, saat ini, kamu terlalu kurang ajar. Memang ada kebutuhan untuk memberimu sedikit penderitaan. Penjara ilahi. Kurang ajar. Qin Fei Yang sedikit terkejut, lalu terus tertawa keras. Masih tertawa. Tidak masuk akal. Apakah Tuan Kaisar Hong masih ada di matamu? Thomas Qin sangat marah, mengambil langkah ke depan, dan menamparkan wajah Qin Fei Yang. Huh. Qin tua mendengus dingin, berdiri di depan Qin Fei Yang. Kekuatan ilahi yang menakutkan seperti aliran deras, menerkam ke arah Qin Jun. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia sudah tidak punya jalan keluar. Dia harus melindungi keselamatan Qin Fei Yang. Melihat Qin tua bergerak, Qin Jun tidak hanya tidak memiliki rasa takut sedikitpun, dia menjadi lebih arogan, menatap Qin tua dengan muram, dan berteriak, apa yang ingin kamu lakukan? Ingin memberontak? Selama orang tua ini ada di sini, tidak ada yang berpikir untuk menyakiti Qin Fei Yang. Qin tua mengucapkan setiap kata, nadanya tegas. Tapi kalimat ini tidak diucapkan untuk didengar Thomas Qin. Qin Jun tidak memiliki kualifikasi ini. Dia mengatakannya secara khusus untuk Imperial Preceptor dan Kaisar Hong. Cahaya dingin berkedip di mata Imperial Preceptor, mendarat di depan Qin Jun dengan satu langkah, menghadapkan Old Qin. Ekspresi Kaisar Hong masih tenang, menilai Qin tua, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sepertinya sudah waktunya untuk bergerak. Di dalam objek ilahi spasial. Melihat kebuntuan di luar, Lu Xingchen bergumam, secercah niat membunuh muncul di matanya. Suasana di alun-alun menjadi semakin husuk. Old Qin dan Imperial Preceptor sama-sama siap untuk bergerak. Tapi tiba-tiba, Qin Fei Yang berhenti tertawa, memandang Kaisar Hong dan Qin Fei Yang, dan berkata, kekaisaran Qin besar memiliki orang bodoh seperti Anda, saya, Qin Fei Yang, juga merasa putus asa. Apa? Dia sebenarnya menyebut Kaisar Hong idiot. Ya Tuhan, dia benar-benar gila. Semua orang tercengang. Pengajar kekaisaran, Qin tua, dan komandan tentara Kirin juga tercengang saat itu juga. Apa yang salah dengan orang ini? Sengaja memprovokasi Kaisar Hong. Sikap seperti ini tidak lagi bisa dikatakan sombong, terlalu gila. Luar biasa. Mendominasi. Di dalam objek dewa spasial, Mu Qing dan Lu Xingchen juga terlihat terkejut. Ketika mereka sadar kembali, mereka membuka mulut satu demi satu. Meskipun mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap Qin Fei Yang, penampilan Qin Fei Yang saat ini memang mengagumkan. Kurang ajar, kurang ajar, kurang ajar. Di alun-alun, Thomas Qin gemetar dan tiba-tiba meraung, amarahnya meluap ke langit. Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani berteriak di depanku. Percaya atau tidak, aku akan melumpuhkanmu sekarang juga. Qin Fei Yang juga meraung, nadanya membawa hawa dingin yang menusup tulang. Wajah Thomas Qin menegang. Melihat mata dingin Qin Fei Yang, hatinya tidak bisa menahan rasa takut. Sangat kuat. Pikiran semua orang bergetar sekali lagi. Tampaknya Qin Fei Yang akan sepenuhnya melepaskan semua kepura-pura keramahannya dengan Kaisar Hong. Jika kamu memiliki kemampuan, kenapa kamu tidak mencoba melumpuhkannya? Tiba-tiba, Kaisar Hong membuka mulutnya. Matanya yang selama ini tenang akhirnya berubah membawa jejak ketajaman yang membuat orang gemetar. Namun, Qin Fei Yang tidak takut sedikitpun. Dia bertemu dengan tatapan Kaisar Hong dan mencibir, kebijaksanaan leluhurku telah dikalahkan sepenuhnya di tanganmu hari ini. Apakah kamu layak untuk leluhurku? Wajah Kaisar Hong menjadi sedikit gelap. Qin Fei Yang menutup mata terhadap hal ini, memandang Thomas Qin dan berkata, saya telah berubah pikiran sekarang, taruhan antara anda dan saya, gandakan. Takut padamu. Thomas Qin memandang Qin Fei Yang dengan jijik. Jika segel diok kekaisaran yang ku keluarkan itu palsu, aku akan segera bunuh diri di depan patung leluhur. Tetapi jika itu benar, aku menginginkan kehidupan lamamu. Apakah kamu berani? Teriak Qin Fei Yang, mengungkapkan ketajamannya. Sangat percaya diri. Semua orang bingung. Thomas Qin juga ragu-ragu, wajahnya gelap dan tidak yakin. Fei Yang, jangan terlalu impulsif. Patuakin berkata dengan suara rendah. Jangan khawatir. Aku akan mempertaruhkan nyawaku bersamanya hari ini. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, memandang Thomas Qin, dan mencibir, apa? Anda tidak berani. Kamu hanya punya keberanian sebesar ini. Mencoba menakutiku. Baiklah, orang tua ini akan memenuhi keinginanmu. Aku berani bertaruh denganmu. Qin Jun menjadi marah karena terhina dan meraung. Sangat bagus. Qin Fei Yang tersenyum dan mengangguk, menatap Kaisar Hong lagi, dan berkata, dan kamu, awalnya aku ingin meninggalkanmu sedikit wajah, tetapi kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Tidak sopan. Tuan Kaisar Hong, apakah kamu berani bertaruh denganku? Kaisar Hong mengangkat alisnya. Qin Fei Yang berkata, jika segel giok kekaisaran yang saya keluarkan itu asli, saya tidak ingin kehidupan lama Anda, selama Anda berlutut di depan patung leluhur dan bertobat selama tiga hari. Ini sedikit pertaruhan. Orang-orang bergumam. Mata pengajar kekaisaran berkilat, dan dia berkata dengan suara rendah, Tuan Kaisar Hong, dia benar-benar putus asa. Anda tidak perlu memperhatikannya, tolong beri perintah untuk membunuhnya secara langsung. Dia mulai panik lagi. Karena Qin Fei Yang terlalu percaya diri dan terlalu tenang. Itu sebabnya dia menyarankan untuk segera membunuh Qin Fei Yang. Karena selama Qin Fei Yang meninggal, semua kebenaran akan ditutup-tutupi. Sudut mulut Qin Fei Yang melengkung, dan dia berkata dengan dingin, Ingin membunuhku, Qin Fei Yang, aku khawatir tidak ada seorang pun di sini yang memiliki kemampuan ini. Terhadap kesombongan Qin Fei Yang, semua orang sudah mati rasa. Saat ini, semua orang hanya ingin tahu apakah Kaisar Hong berani bertaruh atau tidak. Dan apa hasil akhirnya? Kaisar Hong merenung sejenak, dan berkata tanpa ekspresi, orang tua ini bukan anak kecil. Tidak mungkin menyetujui taruhan membosankanmu. Jika segel diok kekaisaran yang kamu keluarkan itu asli, maka cepatlah dan buktikan pada orang tua ini. Itu tidak benar, kan? Patung itu adalah mendiang Kaisar Qin Agung kita, dan juga ayah kandungmu. Bertobat di hadapannya, kamu benar-benar berani mengatakan bahwa itu membosankan. Tuan Kaisar Hong, putra Anda ini benar-benar tidak kompeten. Saya merasa kasihan pada leluhurnya. 1383 Semua orang saling memandang dengan cemas. Hal ini jelas memaksa Kaisar Hong untuk setuju. Lebih-lebih lagi. Kini, Kaisar Hong tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Karena Qin Fei Yang berbicara terlalu kasar. Jika Kaisar Hong masih tidak setuju, itu sama saja dengan mengakui bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi putranya. Yang paling penting adalah dengan cara ini, dia akan jatuh ke titik di mana reputasinya akan terhapus. Seperti yang diharapkan, Kaisar Hong memandang Qin Fei Yang sejenak, lalu mengangguk setuju dengan taruhan ini. Astaga, aku mohon padamu, tolong bantu aku. Melihat Kaisar Hong mengangguk, hati penasihat ke Kaisaran tenggelam saat dia berdoa dalam hati di dalam hatinya. Namun dia lupa bahwa sebelum upacara dimulai, dia telah memprovokasi langit. Retakan. Ledakan. Tidak diketahui apakah surga menyimpan kebencian di hati mereka dan ingin membalas dendam pada penasihat ke Kaisaran. Tiba-tiba, kilat menyambar dan guntur bergemuruh di langit. Awan gelap bergulung dari cakra wala jauh. Bumi berangsur-angsur tenggelam dalam kegelapan. Hal ini membuat penasihat ke Kaisaran ketakutan. Akan turun hujan. Semua orang melihat ke langit. Namun mereka tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya merasa tidak pantas jika langit turun hujan sekarang. Namun Kaisar Hong, Penatua Kin, Komandan Tentara Kirin, dan berbagai markis bela diri mau tidak mau memikirkan pertanda buruk yang legendaris itu. Semua orang tidak bisa tidak merenung dalam hati mereka. Mungkinkah naiknya Pangeran Muda saat ini akan mempengaruhi nasib negara? Meski awan gelap menutupi langit, namun hujan tidak turun. Kaisar Hong mengalihkan pandangannya dan menatap Kin Feiyang, berkata, jangan buang waktu, cepat dan buktikan. Kin Feiyang juga mengalihkan pandangannya, menoleh untuk melihat ke arah Penatua Kin, dan bertanya, kamu familiar dengan segel giyok ke Kaisaran, kan? Penatua Kin tidak tahu mengapa Kin Feiyang menanyakan pertanyaan ini, tapi dia masih mengangguk. Kin Feiyang berkata dengan acu tak acu, kalau begitu izinkan saya bertanya, apakah ada bagian dari segel giyok ke Kaisaran yang tidak lengkap? Penatua Kin berkata tanpa berpikir, segel giyok ke Kaisaran adalah harta negara, bagaimana mungkin itu tidak lengkap? Kin Feiyang berkata, baiklah, sekarang pergilah dan amati dengan cermat bagian bawah kedua segel giyok ke Kaisaran. Saya jamin ini akan memberi Anda kejutan. Dasar. Semua orang yang hadir sedikit terkejut. Kedua segel giyok ke Kaisaran kini berada di tangan Kin Feiyang. Ketika dia mendengar kata-kata Kin Feiyang, dia segera membaliknya dan memeriksanya dengan cermat. Namun, Kin Tua melangkah maju dan merebut dua segel giyok ke Kaisaran dari tangan Kin Feiyang. Kemudian dia mundur ke sisi Kin Feiyang dan menundukkan kepalanya untuk memeriksanya. Kin Feiyang mengingatkannya, jika Anda tidak dapat melihatnya dengan mata telanjang, gunakan akal sehat Anda. Baiklah. Pak Tua Kin mengangguk. Dasar. Imperial Preceptor memandang Imperial Jade Sehal dengan heran. Apa yang sedang terjadi? Hatinya merasakan kepanikan yang tak dapat dijelaskan. Lalu lihat Kin Tua. Tatapannya menyapu mereka satu per satu, tidak melewatkan satu titik pun. Tiba-tiba, tubuhnya gemetar saat tatapannya tertuju pada titik tertentu di bagian bawah segel giyok ke Kaisaran milik guru kerajaan. Mata tuanya dipenuhi kebingungan. Dari kelihatannya, dia sepertinya menemukan sesuatu. Orang-orang bergumam. Setiap gerakan Pak Tua Kin kini memengaruhi hati semua orang yang hadir. Ledakan. Sesaat kemudian, Pena Tua Kin bahkan lebih terkejut lagi. Huan Zen melepaskan akal sehatnya dan memindai bagian bawah dua segel giyok ke Kaisaran. Haha. Sekitar seratus napas kemudian. Pak Tua Kin tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu temukan? Sangat senang. Semua orang bingung. Tiba-tiba, Pak Tua Kin memandang ke arah pengajar ke Kaisaran dan berkata dengan sinis, Pak Tua, meskipun kamu melakukannya dengan sempurna saat kamu memalsukan segel giyok ke Kaisaran ini, kamu masih melewatkan sesuatu. Wajah Imperial Preceptor menjadi gelap. Apa yang aku lewatkan? Komandan tentara Kirin melangkah maju dan bertanya. Pak Tua Kin mengangkat segel giyok ke Kaisaran di tangannya dan berkata dengan keras, di bagian bawah segel giyok ke Kaisaran ini, ada celah yang rusak. Mustahil. Imperial Preceptor segera berteriak. Saat dia menempa, dia sangat berhati-hati. Tidak ada bagian yang hilang sama sekali. Pak Tua Kin mencibir, tidak peduli seberapa banyak yang dikatakan orang tua ini, itu tidak ada gunanya. Biarkan Tuan Kaisar Hong memverifikasinya secara pribadi. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan Imperial Jade Seal ke depan Kaisar Hong. Kaisar Hong melirik ke arah Imperial Preceptor dan juga melepaskan perasaan ilahi ke dasar Imperial Jade Seal. Segera. Jejak kemarahan merayapi wajahnya. Jelas sekali, dia sudah menyadari celah yang rusak itu. Pak Tua Kin tertawa lagi, Tuan Kaisar Hong, lihatlah segel giyok ke Kaisaran yang diambil Kin Feiyang. Kaisar Hong mengendalikan akal sehatnya dan menyelimuti segel giyok ke Kaisaran. Alhasil, dia tidak menemukan bekas kerusakan apapun di sana. Tuhan, bagaimana kabarnya? Thomas Kin bertanya dengan gugup. Mendesah. Kaisar Hong merenung lama, lalu tiba-tiba menghela nafas panjang, dan berkata, segel giyok ke Kaisaran yang diambil Kin Feiyang adalah yang asli. Apa? Tubuh dan pikiran Kin Jun bergetar, wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya roboh tanpa daya. Itu memang benar. Bukankah itu berarti dia kalah dalam taruhan ini? Wajah Suge Wuhou, Suge Nan Hua, dan yang lainnya juga dipenuhi dengan keputus asaan. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Saya ingin memverifikasinya sendiri. Imperial Preceptor tiba-tiba meraung seolah dia sudah gila. Dia mengambil segel giyok ke Kaisaran dari tangan Kaisar Hong dan tidak menggunakan matanya untuk melihatnya. Dia langsung menggunakan akal ilahi untuk memeriksanya. Perasaan ilahi meresap ke mana-mana. Apa yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, dapat dilihat oleh akal ilahi. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan celahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya jelas sangat berhati-hati, sangat berhati-hati. Bagaimana mungkin ada celah? Mata Imperial Preceptor tiba-tiba menjadi lesu saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Wajah lamanya dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun dia bergumam pada dirinya sendiri, banyak orang di sekitar yang mendengarnya dengan jelas. Ini benar-benar palsu. Kami salah menyalahkan Qin Fei Yang. Seorang pengajar ke Kaisaran yang bermartabat, dengan sengaja melanggar hukum, pantas mati sepuluh ribu kali. Hal yang paling tercelah adalah dia bahkan memfitnah Qin Fei Yang dan mengatakan bahwa segel giyok ke Kaisaran yang asli itu palsu. Menipu yang atas dan menipu yang bawah, mencoba menutupi langit dengan satu tangan, hatinya layak mati. Sekelompok menteri segera meraung, dipenuhi kemarahan yang wajar. Dalam sekejap, Imperial Preceptor menjadi sasaran kritik publik. Ini benar-benar langkah yang bagus. Lu Xing Chen bergumam. Setelah keributan seperti itu, Qin Fei Yang tidak hanya berhasil mencuci namanya, posisinya di hati dunia juga telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang, selama Qin Fei Yang memberi perintah, orang mungkin akan mengikuti petunjuknya. Di sisi lain, pengajar ke Kaisaran. Karena dia mengira dirinya pintar, dia kini menjadi tikus jalanan yang ingin dikalahkan dan dibunuh semua orang. Mu Qing mengerutkan kening dan berkata, sepertinya tujuan Qin Fei Yang adalah untuk melenyapkan guru ke Kaisaran hari ini dan pada saat yang sama menghancurkan keluarga Su Ge. Itulah sebabnya dia meminta bantuanku. Kata Lu Xing Chen. Mu Qing bertanya, apakah kamu ingin membantu? Tentu saja. Bagaimanapun, Imperial Preceptor juga merupakan ancaman besar bagi kita. Lu Xing Chen tersenyum dingin, niat membunuh muncul di matanya. Ketika Lu Xing Chen dan Qin Fei Yang bekerja sama, mereka telah sepakat bahwa langkah pertama dari rencana tersebut adalah melenyapkan guru ke Kaisaran. Tapi di masa lalu, Qin Fei Yang tidak cukup kuat, dan tidak ada dewa palsu di sisinya, jadi sulit bagi Lu Xing Chen untuk membunuh guru ke Kaisaran sendirian. Tapi sekarang berbeda. Qin Fei Yang mengungkap pemalsuan segel Gio Kekaisaran oleh pengajar Kekaisaran di depan umum, yang telah menyebabkan pengajar Kekaisaran membangkitkan kemarahan publik. Qin Tua dan Kaisar Hong tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Jadi, baik itu untuk Qin Fei Yang atau Lu Xing Chen, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Orang tua ini berpikir bahwa dia sangat pintar, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah dipimpin oleh Qin Fei Yang. Mu Qing memandang pengajar Kekaisaran di layar dan tersenyum menghina, lalu menatap Qin Fei Yang, sedikit mengernyit, menatap Lu Xing Chen, dan berkata, meskipun kita dapat mengalahkan pengajar Kekaisaran kali ini, ancaman Qin Fei Yang terhadap kita tidak diragukan lagi. Menjadi semakin besar, tuanku, Anda harus berhati-hati. Ya, kecepatan pertumbuhan anak ini melebihi ekspektasi saya. Setelah memasuki keajaiban dan mencapai tujuan kita, saya akan menyingkirkannya secepatnya, agar tidak menjadi penghalang jalan saya di masa depan. Kata Lu Xing Chen. Tuanku bijaksana. Mu Qing membungkuk dan berkata, niat membunuh di matanya tidak tersamar. Titik. Di luar, pejabat sipil dan militer, berbagai markis, dan orang-orang di sekitarnya semuanya menatap ke arah Imperial Preceptor. Dan orang-orang dari keluarga Zuge sangat ketakutan saat ini. Rencananya terungkap. Bagi keluarga Zuge mereka, ini tidak ada bedanya dengan bencana. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Imperial Preceptor menundukkan kepalanya dan terus bergumam, merasa sulit menerima kenyataan ini. Siapa yang melakukannya? Seseorang pasti sedang mempermainkannya. Tiba-tiba, Imperial Preceptor meraung, niat membunuhnya melonjak ke langit. Ini aku. Kata Qin Fei Yang. Anda. Pengajar Kekaisaran segera menatap Qin Fei Yang, matanya bersinar dingin, dan berkata, Segel Gio Kekaisaran selalu ada di tanganku, bagaimana kamu bisa memiliki kesempatan untuk merusaknya? Qin Fei Yang berkata, ingat saat itu, kamu datang kepadaku untuk mendapatkan darah naga ungu emas. Darah naga ungu emas. Imperial Preceptor tiba-tiba gemetar. Qin Fei Yang berkata, pada saat itu, saya membawa Segel Gio Kekaisaran ke kastil. Anda juga harus mengingat ini, kan? Setelah memasuki kastil, saya merusak Segel Gio Kekaisaran. Tatapan Imperial Preceptor bergetar. Ternyata saat itu, Qin Fei Yang sudah memasang jebakan untuknya. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya memancarkan aura mengerikan. Saat itu, dia menggunakan diagram 10.000 binatang sebagai harga untuk menukar darah naga ungu emas dari Qin Fei Yang. Jika rencananya berhasil dan dia kehilangan diagram 10.000 binatang, dia tidak peduli. Namun pada akhirnya, dia tidak hanya kehilangan diagram 10.000 binatang, dia juga ditipu oleh Qin Fei Yang, menyebabkan dia kehilangan segalanya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Langsung, dengan niat membunuh yang mengerikan, dia mengambil langkah menuju Qin Fei Yang. Kamu berani? Kaisar Hong dan Penatua Qin berteriak pada saat bersamaan. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apa lagi yang tidak berani aku lakukan? Qin Fei Yang, kamu ingin membunuhku, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan mudah. Imperial Preceptor tertawa sinis. Keras kepala. Penatua Qin dan Kaisar Hong sangat marah. Dengan lambayan tangan mereka, kekuatan dewa yang bergulir meraung. Keduanya bergabung dan secara paksa membawa Imperial Preceptor ke langit. Karena jika mereka bertarung di Alun-Alun, kota Kekaisaran akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Komandan tentara Kirin berjalan di depan Qin Fei Yang dan bercanda. Qin Fei Yang tertawa, saya telah lama menunggu hari ini. Komandan tentara Kirin memandang Qin Fei Yang dengan heran, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak peduli apa yang telah dilakukan Qin Fei Yang, hati Qin Fei Yang selalu mengkhawatirkan Kekaisaran Qin besar. Poin ini tidak akan pernah berubah. Tapi kemudian, di dalam hati komandan tentara Kirin, dia kembali dipenuhi kekhawatiran. Melihat sikap Qin Fei Yang, dia juga ingin membantu Pangeran Cilik naik tahta. Ini jelas bertentangan dengan Yang Mulia. Setelah kejadian ini, dendam antara ayah dan anak pasti akan semakin dalam. Yang paling penting adalah. Sekarang, suksesi tahta Pangeran Cilik sudah menjadi kepastian. Apa yang harus dilakukan Yang Mulia di masa depan? Bagaimana dia bisa menghadapi masalah ini? Lagi pula, Pangeran Cilik juga merupakan darah dagingnya sendiri. 1384. Di atas langit, awan gelap bahkan lebih tebal lagi. Angin menderu-deru, guntur dan kilat menderu-deru. Aura Kintua dan guru kerajaan bagaikan pelangi saat mereka bertarung dengan gila-gilaan. Kecepatan keduanya didorong hingga batasnya. Selain Dewa Palsu, tidak ada yang bisa mengetahui jejak mereka. Mereka hanya bisa mendengar suara benturan yang memekatkan telinga. Dan setiap kali mereka bertabrakan, kekosongan tempat mereka berada akan hancur. Bahkan langit pun bergetar. Namun Kaisar Hong tidak mengambil tindakan. Dia bergabung dengan Kintua dan dengan paksa membawa guru kerajaan ke langit. Dia mundur jauh dan melihat keduanya dari jauh. Wajahnya kembali tenang seperti biasanya. Komandan tentara Kirin mengerutkan kening dan berkata, sekarang buktinya sudah meyakinkan, mengapa Kaisar Hong tidak bergabung dengan Kintua dan segera membunuh guru kekaisaran. Dia adalah orang yang memiliki mata di atas kepalanya dan menganggap dirinya sempurna. Bagaimana dia bisa bergerak dengan begitu mudah? Kinfei yang mendengus dingin. Jika dia ingin Kaisar Hong mengambil tindakan, kecuali Kintua bukan tandingannya. Mendesah. Ketika komandan tentara Kirin mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas. Kesempatan yang bagus, mengapa dia tidak menangkapnya dengan baik? Pada saat ini, Thomas Kin, yang lumpuh di tanah, tiba-tiba bangkit dari tanah dan menatap Kinfei yang. Ada sedikit tanda memohon di matanya. Kinfei yang memandang Thomas Kin dan berkata, jika kamu tidak bangun, aku hampir melupakanmu. Tatapan Kinjun bergetar saat dia mengirimkan transmisi suara, Feiyang, itu semua hanya kesalahpahaman sebelumnya. Salah paham. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Anda menghasut Kaisar Hong untuk membunuh saya di depan semua orang. Apakah ini kesalahpahaman? Dan niat membunuh di matamu saat itu, bahkan orang bodoh pun bisa melihatnya. Apakah ini juga salah paham? Ini benar-benar salah paham. Aku melakukan itu semata-mata untuk memotivasimu. Wajah Kinjun menegang saat dia buru-buru menjelaskan. Memotivasi saya. Kinfei yang merasa geli dan berkata, kalau begitu menurut apa yang kamu katakan, kamu masih melakukannya demi kebaikanku sendiri. Bukankah seharusnya aku berterima kasih? Tidak perlu bersyukur. Bagaimanapun, kita adalah keluarga. Kinjun diam-diam tertawa. Keluarga. Kinfei yang tercengang. Kaisar Hong adalah kakek buyutmu dan tuanku. Jika kita bukan keluarga, lalu kita jadi apa? Thomas Kin tersenyum. Kinfei yang tiba-tiba mengerti dan berkata, sekarang kamu menyebutkannya, kami memang satu keluarga. Ya, Thomas Kin mengangguk. Ya, adikmu. Berlututlah. Kinfei yang berteriak, wajahnya langsung berubah muram. Apakah dia menganggapnya bodoh? Apakah menurut Anda dia akan mempercayai Anda hanya karena beberapa kata? Lelucon yang luar biasa. Wajah Thomas Kin menegang. Dia tidak menyangka Kinfei yang akan berubah menjadi musuh begitu cepat. Selain itu, tidak ada transmisi suara. Semua orang mendengar teriakan Kinfei yang. Langsung. Semua orang memandang Kinjun serempak, mata mereka penuh simpati. Dari semua orang yang bisa dia provokasi, dia harus memprovokasi Kinfei yang. Bukankah dia sedang mencari kematian? Terlebih lagi, tidak ada seorang pun yang hadir yang bodoh. Meskipun mereka tidak mendengar percakapan antara keduanya, dari teriakan dan sikap Kinfei yang, mereka tidak tahu bahwa Kinjun pasti berpura-pura menyedihkan, mendapatkan simpati, dan memohon belas kasihan dari Kinfei yang. Kinfei yang memandang Kinjun tanpa ekspresi, dan berkata, aku sudah menyuruhmu berlutut, apakah kamu tidak mendengarku? Apakah Anda ingin saya memaksa Anda untuk bergerak? Wajah Thomas Kin muram. Kita harus tahu bahwa dia adalah seseorang yang berada di sisi Kaisar Hong. Bahkan jika pengajar istana dan Penatua Kin melihatnya, mereka harus bersikap sopan. Namun, pada saat ini, Kinfei yang benar-benar menyuruhnya berlutut di depan semua orang. Bukankah ini jelas membuatnya malu? Komandan tentara Kirin berkata sambil bercanda, Tuan Kinjun, apakah Anda lupa taruhan sebelumnya? Mendengar ini, Kinjun seperti sambaran petir, tubuh dan pikirannya gemetar. Wajah tua itu sekali lagi dipenuhi keputus asaan. Seluruh tubuhnya tidak bisa membantu tetapi menjadi lunak, dan dia berlutut tanpa daya di depan Kinfei yang. Kinfei yang mencibir, yang paling aku benci adalah anjing sepertimu yang menggunakan kekuatan tuannya untuk menindas orang lain. Kamu tidak memiliki kemampuan apapun, dan kamu mengandalkan orang lain untuk mendukungmu setiap hari. Saya salah. Demi wajah Kaisar Hong, luangkan aku kali ini. Bagaimanapun, aku masih seseorang di sisi Kaisar Hong. Thomas Kin memohon. Kamu bisa dianggap manusia. Paling-paling, kamu adalah anjing yang bisa menggigit. Kinfei yang tersenyum menghina. Kinjun menganggup berulang kali, dan berkata, Ya, 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 saya ini seekor anjing. Kasihanilah saya dan beri saya kesempatan, oke. Jika orang tidak menyinggung perasaan saya, saya tidak akan menyinggung perasaan mereka. Jika ada orang yang menyinggung perasaanku, aku akan membunuh mereka. Inilah prinsipku. Terutama mereka yang ingin membunuhku, aku, Kinfei yang, pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Niat membunuh melonjak di mata Kinfei yang. Bajingan kecil, jangan melangkah terlalu jauh. Apa menurutmu aku benar-benar takut padamu? Kamu hanyalah Raja Perang Bintang 4. Jika aku ingin membunuhmu, semudah membalikkan tanganku. Thomas Kin menjadi marah karena malu, dia tiba-tiba mengangkat lengannya dan menamparkan ke arah Kinfei yang. Kurang ajar. Ekspresi komandan tentara Kirin berubah, dia segera mengangkat tangannya dan meninju ke arah Kinjun. Cek-cek. Tapi saat ini, tawa menyeramkan terdengar. Mengikuti dengan cermat. Gelombang energi guntur muncul dari udara tipis, seperti bilah tajam, dan memasuki laut Ki Kinjun seperti kilat. Ah. Diiringi jeritan sedih, laut Ki Thomas Kin lumpuh di tempat, dan darah mengalir keluar dari perut bagian bawahnya. Bang. Kemudian, Thomas Kin terjatuh tak berdaya di kaki Kinfei yang, memeluk perut bagian bawahnya, dan meratap tanpa suara. Hem. Komandan tentara Kirin tercengang. Yang lain juga kaget. Siapa yang begitu kuat sehingga mereka bisa langsung melumpuhkan ahli Super Realem Kaisar Tempur Bintang 9. Semua orang menoleh. Mereka melihat Kinfei yang memiliki Lei Bao. Itu dia. Melihat Lei Bao, para pejabat sipil dan militer di sekitarnya, termasuk Marsial Markis, semua mundur beberapa langkah, wajah mereka penuh ketakutan. Lei Bao sudah lama terkenal di ibu kota Kekaisaran. Bahkan reputasinya tidak kalah dengan Kinfei yang. Cita mengamati kerumunan dan menyeringai, saya baik sekali, apa yang kamu takutkan? Baik. Persetan dengan itu. Semua orang memutar mata. Ia bahkan berani menggoda selir dan putri Kaisar, bahkan berani melelang pakaian dalam permaisuri di pavilion harta karun. Semua orang tahu bahwa dia tidak tahu malu, tetapi apakah ada batasannya? Lei Bao tidak malu. Sebaliknya, dia merasa bangga. Ekspresinya penuh kebanggaan saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat Kin Jun, yang terbaring di tanah, dan berkata dengan nada menghina, melihat betapa sombongnya kamu, aku pikir kamu kuat. Aku tidak menyangka kamu hanya sepotong sampah. Kin Jun memandang manusia dan binatang itu dengan ekspresi seram, dan berkata dengan kesal, aku mengutukmu untuk mati dalam kematian yang mengerikan. Kamu bahkan percaya pada kutukan. Seperti yang diduga dari seorang idiot. Mata Lei Bao dipenuhi dengan rasa jijik. Sebelum dia selesai berbicara. Tubuhnya tiba-tiba melebar hingga puluhan kaki, lalu membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan taringnya yang lebat, dan menelankin Jun ke dalam perutnya dalam satu tegukan. Meneguk. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir merasakan jantung mereka berdetak kencang saat menelan ludah. Seorang ahli realem Kaisar Perang Bintang IX sebenarnya ditelan hidup-hidup oleh Lei Bao begitu saja. Orang ini terlalu biadab. Di atas langit, Kaisar Hong juga memperhatikan situasi ini. Dia menunduk untuk melihat Lei Bao, dan cahaya dingin melintas di matanya. Lei Bao tidak takut sama sekali. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap tatapan Kaisar Hong, penuh provokasi. Ledakan. Retakan. Pertarungan antara Penatua Kin dan Guru Kerajaan telah mencapai klimaksnya. Kekuatan Dewa Palsu, Seni Dewa, dan kekuatan Dewa terus-menerus bertabrakan satu sama lain. Gelombang-gelombang udara yang menghancurkan dunia melonjak ke segala arah seperti gelombang yang mengamuk. Seluruh langit di atas kota Kekaisaran telah hancur. Meskipun fluktuasi pertempuran tidak mempengaruhi kota Kekaisaran di bawah, semua orang di kota Kekaisaran tidak bisa menahan perasaan takut yang tidak dapat dihilangkan. Rasanya seperti akhir dunia akan datang. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya untuk melihat mereka berdua, dan alisnya perlahan berkerut. Kekuatan Penatua Kin dan Guru Kerajaan pada dasarnya setara. Hasil akhirnya sulit diprediksi. Bisa saja karena kematian Guru Kerajaan, atau bisa juga karena kematian Tetua Kin. Komandan tentara Kirin berkata dengan suara rendah, kita tidak bisa melanjutkan ini lebih lama lagi. Kita harus memikirkan cara agar Kaisar Hong bergerak. Jangan mengandalkan itu. Qin Fei Yang melirik Kaisar Hong dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bahkan jika Penatua Kin pada akhirnya dapat membunuh Guru Kerajaan, Penatua Kin pasti akan kehilangan separuh hidupnya. Komandan tentara Kirin sangat cemas. Tanpa Kaisar Hong, Guru Kerajaan masih akan mati hari ini. Qin Fei Yang mendengus dingin dan berbisik, Lu Xingchen, kamu sudah cukup melihatnya, kan? Sudah waktunya untuk mengambil tindakan. Lu Xingchen. Komandan tentara Kirin tercengang dan memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang tidak menjelaskan, menatap ke langit, matanya berkedip-kedip. Pada saat yang sama. Di dalam objek ilahi spasial. Lu Xingchen melirik Qin Fei Yang, dan kemudian mengendalikan benda ilahi spasial dan terbang menuju langit. Tuhan, kamu harus berhati-hati. Mu Qing memperingatkan. Jangan khawatir, Guru Istana dan Tetua Qin sedang bertarung sengit saat ini. Mereka tidak akan mengira aku akan muncul sama sekali. Satu serangan saja sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Lu Xingchen tersenyum percaya diri. Suara mendesing. Saat mereka sedang berbicara. Benda suci spasial itu diam-diam telah menyapu ke tengah medan perang. Lu Xingchen memandang Guru Kerajaan di layar, niat membunuh muncul di matanya. Nasib Guru Kekaisaran ini sangat buruk, benar-benar bertemu denganmu dan Qin Fei Yang pada saat yang sama. Mu Qing menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lu Xingchen terkeke, mengeluarkan pil bentuk ilusi, melemparkannya ke mulutnya, dan dalam sekejap mata, berubah menjadi pria parubaya. Meskipun Guru Kerajaan sudah berada di ujung panah, Tuhan tetap harus berhati-hati. Jangan marah. Kata Mu Qing. Bahkan jika aku marah, itu tidak masalah. Karena keajaiban akan segera terbuka. Lu Xingchen tersenyum tipis, dan saat berikutnya, menghilang di depan Mu Qing. Huh. Jika Kaisar Hong tidak bergerak, dengan kekuatanmu sendiri, kamu tidak bisa membunuhku sama sekali. Di luar. Pengajar Kerajaan diam-diam mencibir saat bertarung dengan Tetua Qin. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Mata Penatua Qin tajam, seperti ujung pisau, menyebabkan orang terintimidasi. Bang-bang-bang. Keduanya benar-benar marah, tidak mengeluarkan biaya dan menggunakan cara-cara yang tidak bermoral. Tapi saat mereka berdua sedang bertempur, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di belakang guru kerajaan. Siapa ini? Penatua Qin terkejut. Orang-orang di bawah juga melihat pria parubaya itu untuk pertama kalinya, dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Seseorang benar-benar berani ikut campur dalam pertempuran antara guru kerajaan dan Penatua Qin. Dia juga tidak mungkin menjadi dewa palsu. Adapun guru kerajaan, ketika dia merasakan aura di belakangnya, dia juga terkejut dan mengambil langkah ke samping tanpa ragu-ragu. Bajingan tua, aku sudah lama menunggu momen ini. Pria parubaya itu tersenyum dingin, dan seberkas perasaan ilahi muncul, memancarkan kekuatan ilahi yang mengerikan, dan menyapu bagian belakang kepala guru kekaisaran seperti kilat. Benar, dia adalah Lu Xingchen. Apakah ini aliansi? Sepertinya itu adalah seseorang yang diatur oleh Qin Fei yang, kesempatan bagus. 1385. Di depannya adalah Penatua Qin, dewa palsu yang menakutkan, dan di belakangnya adalah Lu Xingchen, eksistensi yang tidak kalah dengan dewa palsu. Terlebih lagi, semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga penasihat kekaisaran tidak punya waktu untuk melakukan serangan balik. Tidak. Ketika Zuge Wuhou, Zuge Nanhua, dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan cemas di dalam hati mereka. Adapun komandan tentara Kirin, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia akhirnya akan menyingkirkan orang yang ambisius ini. Dan pada saat ini, Kaisar Hong, yang telah menonton dengan dingin dari pinggir lapangan, juga terharu. Aura yang dia pancarkan bahkan lebih kuat dari penasihat kekaisaran dan penatuakin. Tanpa keraguan, Kaisar Hong sama dengan Mu Changfeng, dia juga merupakan eksistensi tertinggi di puncak alam dewa palsu. Menghadapi Penatuakin, Lu Singchen, dan Kaisar Hong, tiga dewa palsu besar ini, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, penasihat kekaisaran pasti akan mati hari ini. Tetapi, saat penasihat kekaisaran hampir mati, Kaisar Hong tiba-tiba menamparkan punggung Penatuakin. Puff! Penatuakin segera memuntahkan setegup darah dan terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Peristiwa tak terduga ini tidak hanya membuat Lu Singchen dan Qinfe yang lengah, tetapi semua orang yang hadir juga tercengang. Awalnya, semua orang mengira Kaisar Hong akan membunuh penasihat kekaisaran, namun mereka tidak pernah mengira bahwa targetnya sebenarnya adalah Penatuakin. Apa yang sedang terjadi? Hati setiap orang dipenuhi keraguan. Situasinya berubah terlalu cepat, bukan? Saat Kaisar Hong mulai menyerang Penatuakin, wajah tua penasihat kekaisaran yang awalnya panik tiba-tiba menunjukkan cahaya dingin, dan dia menamparkan telapak tangannya ke arah kesadaran ilahi Lu Singchen. Ledakan! Perasaan ilahi Lu Singchen hancur di tempat. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Dan sama seperti Penatuakin, dia dikirim terbang, wajahnya pucat pasi. Kekuatan ini. Lu Singchen memandang penasihat kekaisaran dengan kaget. Kenapa jadi seperti ini? Gumam Kinfei Yang. Mengapa Kaisar Hong membantu penasihat kekaisaran berkomplot melawan Tetuakin? Hasil ini benar-benar di luar dugaannya. Di atas langit. Kaisar Hong memandang Lu Singchen, cahaya dingin muncul di matanya, dan berkata, orang tua ini telah lama menunggumu. Selesai berbicara. Kaisar Hong dan pengajar negara saling memandang dan bergandengan tangan untuk menyerang Lu Singchen. Menungguku. Lu Singchen bingung. Kaisar Hong berkata, saya sudah lama mendengar dari guru kekaisaran bahwa Kinfei Yang menyembunyikan dewa palsu di sisinya, jadi orang tua ini selalu sangat penasaran, siapakah dewa palsu ini? Apakah kamu memancingku keluar? Lu Singchen terkejut sekaligus marah. Itu benar. Namun, meski aku berhasil memancingmu keluar, lelaki tua ini semakin bingung setelah melihatmu secara langsung. Kamu hanyalah kaisar tempur bintang lima. Mengapa kamu memiliki kesadaran ilahi? Kaisar Hong bertanya dengan curiga. Meskipun dia berbicara, kecepatannya tidak lambat sama sekali. Sebelum dia selesai berbicara, Kaisar Hong dan pengajar negara tiba di depan Lu Singchen, menangkap Lu Singchen dari kedua sisi. Kinfei Yang, kamu bajingan. Beraninya kamu mengkhianatiku. Ketika Lu Singchen mendengar kata-kata Kaisar Hong, dia segera menundukkan kepalanya dan meraung ke arah Kinfei Yang. Dia mengira Kinfei Yang juga terlibat. Tak berani ragu sedikitpun, ia segera bersiap memasuki objek ketuhanan spasial. Ledakan. Namun, pada saat yang hampir bersamaan, Kaisar Hong dan pengajar negara melepaskan kekuatan mereka, memenjarakan Lu Singchen di udara. Melihat Lu Singchen di penjara, mereka berdua tidak langsung membunuhnya. Apa? Tapi melihat kekuatan pengajar negara, ekspresi Lu Singchen berubah. Ekspresi Kinfei Yang juga tiba-tiba berubah. Mereka semua tahu bahwa Kaisar Hong adalah eksistensi tertinggi di puncak alam dewa palsu. Namun, kekuatan pengajar negara tidak kalah dengan Kaisar Hong. Apa yang sedang terjadi? Pengajar negara melirik Kinfei Yang, lalu memandang Lu Singchen, dan mencibir, kalian terlihat sangat terkejut. Kamu menyembunyikan kultifasimu selama ini. Lu Singchen berkata dengan suara yang dalam. Tidak. Saya tidak menyembunyikannya. Hanya saja aku beruntung. Beberapa hari yang lalu, aku baru saja menerobos ke puncak alam dewa palsu. Kata pengajar negara. Apa? Pikiran Kinfei Yang bergetar. Mengapa Yanwei tidak memberitahunya hal sepenting itu? Apakah pengajar negara tidak mengungkapkannya? Atau apakah identitas Yanwei telah diketahui, dan pengajar negara sengaja menyembunyikannya darinya? Wajahmu pasti palsu. Aku sangat penasaran, siapa kamu? Pengajar negara tersenyum dingin, mengeluarkan pil pemulihan wajah, dan memasukkannya ke dalam mulut Lu Singchen. Segera. Lu Singchen memulihkan penampilan aslinya. Bagaimana mungkin kamu? Melihat wajah Lu Singchen, wajah pengajar negara penuh rasa tidak percaya. Di bawah, mereka yang mengenal Lu Singchen juga terkejut. Bukankah dia murid kuil? Bagaimana dia bisa menjadi dewa palsu? Tidak. Dia bukan dewa palsu, dia hanya memiliki perasaan ilahi sebagai dewa perang. Kintua juga telah menstabilkan tubuhnya, berdiri di kehampaan di kejauhan, menatap Lu Singchen, lalu menatap Kaisar Hong, dan berkata dengan marah, mengapa? Di dunia ini, bagaimana bisa ada begitu banyak alasan? Kaisar Hong mendengus dingin, memandang Lu Singchen, dan bertanya, siapa kamu? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Siapa saya? Lu Singchen bergumam. Pada saat yang sama, Kintua mengambil langkah maju dan bergegas menuju Kinfei Yang. Situasinya tiba-tiba menjadi seperti ini, tempat ini sudah lama tidak lagi menjadi tempat tinggal. Dia harus membawa pergi Kinfei Yang secepat mungkin. Hentikan dia. Tapi tiba-tiba, Kaisar Hong berteriak. Ledakan. Tiga aura menakutkan muncul dari tanah. Dua di antaranya berasal dari kerumunan di luar alun-alun. Mereka adalah dua lelaki tua, dengan rambut putih dan kekuatan suci yang besar. Dua dewa palsu lagi. Orang-orang mundur karena ketakutan. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa begitu banyak dewa palsu yang muncul sekaligus? Kedua lelaki tua itu saling memandang dan bergegas ke langit seperti kilat. Mereka mengangkat tangan besar mereka dan menamparkan dada Patu Wakin dari kiri dan kanan. Patu Wakin dikirim terbang lagi. Patu Wakin memuntahkan darah. Seluruh dadanya amruk dan tulang rusuknya hancur. Bahkan hatinya hancur. Tapi patah hati bukanlah apa-apa bagi dewa palsu. Kintua menstabilkan dirinya dalam kehampaan, memegangi dadanya, menatap kedua lelaki tua itu dengan murung, dan berkata, kalian benar-benar keluar dari pengasingan. Kedua lelaki tua itu terdiam, mata mereka bersinar dingin. Tunggu. Di mana kekuatan suci lainnya? Orang-orang melihat sekeliling dengan heran. Tiba-tiba, tatapan mereka tertuju pada kepala Kasim di tengah alun-alun. Kekuatan suci itu datang dari kepala Kasim. Pada saat ini, Kin Feiyang dan komandan tentara Kirin, serta Lei Bao, semuanya dipenjara oleh kepala Kasim. Mata kedua pria dan satu binatang itu juga dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka semua tahu kekuatan kepala Kasim. Tidak mungkin dia menjadi dewa palsu. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Seolah-olah melihat melalui pikiran Kin Feiyang dan Lei Bao, kepala Kasim tersenyum menghina, mengeluarkan pil pemulihan wajah, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kepala Kasim ini menyamar. Hati Kin Feiyang bergetar. Segera. Kepala Kasim berubah menjadi wajah lain. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan wajah pucat. Orang tua di depannya, serta dua orang yang menghalangi Kin tua, Kin Feiyang bukanlah orang asing bagi mereka. Mereka adalah tiga dewa palsu yang menyegel diri mereka di gunung belakang istana kekaisaran. Mengapa mereka bertiga ada di sini? Dia jelas telah mengambil bukti dari imperial preceptor yang menempa imperial jadesel, jadi mengapa Kaisar Hong menyerang Old Kin? Jika tujuan Kaisar Hong adalah Lu Xing Chen, sekarang tujuannya telah tercapai, mengapa dia masih menyerangnya? Saat ini, pikiran Kin Feiyang kacau. Semua ini jauh melampaui ekspektasinya. Sepertinya saya salah paham tentang Kin Feiyang. Melihat situasi Kin Feiyang, Lu Xing Chen diam-diam bergumam, tetapi segera setelah itu, banyak pertanyaan muncul di hatinya. Apa yang sedang terjadi? Pengajar kekaisaran memandang Lu Xing Chen, Kin Feiyang, Kin Tua, dan komandan tentara Kirin, dan mencibir, hari ini, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Setelah mengatakan itu, dia memandang Lu Xing Chen dan berteriak, cepat jawab kata-kata Kaisar Hong, siapa kamu? Aku. Sudut mulut Lu Xing Chen terangkat, dan berkata sambil tersenyum, akulah orang yang paling tidak ingin kamu temui. Menakut-nakuti imperial preceptor, kata pengajar kekaisaran. Lihat aku, apakah aku terlihat membuatmu takut? Tapi sekarang, aku tidak ingin memberitahumu. Kata Lu Xing Chen. Aku khawatir itu bukan terserah kamu. Pengajar kekaisaran mencibir. Kamu tidak berpikir bahwa dengan tingkat tekanan seperti ini, kamu bisa mengendalikanku. Biar ku beritahu, kamu terlalu naif. Lu Xing Chen mengangkat kepalanya dan meraung. Lebih dari selusin helai perasaan ilahi terbang keluar dari atas kepalanya, secara langsung menghancurkan keagungan pengajar kekaisaran dan kaisar Hong. Perasaan ilahi yang kuat. Ekspresi mereka berubah. Aku, Lu Xing Chen, akan mengingat hutang hari ini. Di masa depan, aku pasti akan membayarnya dua kali lipat. Qin Fei Yang, kamu sendirian. Lu Xing Chen tersenyum dingin dan langsung menghilang tanpa jejak. Menghadapi dua dewa palsu puncak, dia benar-benar tidak berani tinggal lebih lama lagi, dia juga tidak memiliki kekuatan untuk membantu Qin Fei Yang. Kaisar Hong dan Kaisar Hong sangat marah. Perasaan ilahi mereka melonjak, menutupi langit dan bumi saat melonjak ke segala arah. Hanya dalam sekejap. Mereka menangkap objek dewa spasial Lu Xing Chen. Tapi saat mereka hendak mencegat, sepuluh sosok muncul di langit di atas kota kekaisaran tanpa peringatan apapun. Mereka semua memakai topeng, sehingga wajah mereka tidak terlihat jelas. Namun, aura yang dipancarkan masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Siapa mereka? Semua orang memandang sepuluh orang itu dengan heran. Kaisar Hong, pengajar kekaisaran, dan ketiga lelaki tua itu juga sangat terkejut. Karena dengan penglihatan mereka, mereka dapat mengetahui secara sekilas bahwa sepuluh orang ini semuanya adalah dewa palsu. Sepuluh orang berdiri berdampingan dalam kehampaan, seolah-olah sepuluh dewa telah turun, dengan dingin mengamati semua orang. Siapapun yang telah dilihat oleh mereka pasti merasakan ketakutan yang mendalam di hati mereka. Salam, Tuan Muda. Tiba-tiba, sepuluh dari mereka secara seragam mendarat di depan Qin Fei Yang dan membungkuh. Apa? Mereka semua adalah bawahan Qin Fei Yang. Saat ini, semua orang tercengang. Termasuk Penatua Qin, Komandan Tentara Kirin, Lei Bao. Pengajar kekaisaran, Kaisar Hong, dan ketiga lelaki tua itu juga tidak percaya. Qin Fei Yang sebenarnya memiliki sepuluh dewa palsu di bawah komandonya. Lelucon macam apa ini? Dia pasti sedang bermimpi. Lu Xing Chen, yang hendak melarikan diri, juga memasang wajah keheranan. Mu Qing, yang berada di sampingnya, bahkan matanya melotot. Belum lagi mereka, Qin Fei Yang sendiri juga tercengang. Tiba-tiba, sepuluh dewa palsu muncul, dan mengatakan bahwa mereka adalah bawahannya. Bukankah surga sedang bercanda dengannya? Tuan Muda, kami datang terlambat untuk menyelamatkan Anda, mohon maafkan kami. Salah satu dari mereka berbicara. Namun, saat dia berbicara, dia menatap Qin Fei Yang dengan penuh arti tanpa meninggalkan jejak apapun. Apa maksudmu? Qin Fei Yang tercengang. Melihat Qin Fei Yang tidak mengerti, pria itu mengirimkan transmisi suara, tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama, segera pergi. Selesai. Dengan lambayan tangannya, tekanan yang memenjarakan Qin Fei Yang dan komandan tentara Kirin langsung menghilang. Mata Qin Fei Yang berkilat, dan tanpa ragu-ragu, dia mengulurkan tangan besarnya, meraih komandan tentara Kirin dan Lei Bao, dan memasuki kastil. Setelah memasuki kastil, dia tidak tinggal sebentar dan segera mengusir kastil tersebut. Melihat Qin Fei Yang menyelinap pergi, Lu Xing Chen juga dengan cepat menyelinap pergi. Berengsek. Siapa kamu? Mengapa kamu ikut campur dalam urusan Qin Besarku? Pengajar Kekaisaran Meraung. Wajah Kaisar Hong juga sangat jelek. Kami sama sekali tidak peduli dengan urusan Gridkin Anda, kami hanya peduli dengan keselamatan Tuan Muda. 1386. Tuan Muda. Pengajar Kekaisaran bergumam pada dirinya sendiri dan meraung, dia hanya bocah nakal. Kemampuan apa yang dia miliki hingga membuatmu para dewa palsu bekerja untuknya. Ekspresinya histeris. Orang itu berkata dengan acu tak acu, jangan meremehkan Tuan Muda, karena cepat atau lambat, dia akan membiarkanmu merasakan keputusasaan yang sebenarnya. Pengajar Kerajaan ini ingin mencicipinya sekarang. Jika kamu punya nyali, panggil dia kembali dan bertarung satu lawan satu dengan pengajar Kerajaan ini. Imperial Preceptor meraung lagi dan lagi. Daging yang sampai ke mulutnya tidak jatuh begitu saja. Perasaan cemberut seperti ini hampir membuatnya gila. Satu-satu. Apakah kamu tidak merasa malu mengucapkan kata-kata seperti itu? Orang itu tertawa mengejek. Sembilan orang lainnya juga mengungkapkan pandangan meremehkan terhadap Imperial Preceptor. Dewa Palsu yang bermartabat sebenarnya ingin melawan Kaisar Perang Bintang 4-1 lawan 1. Bukankah ini sebuah lelucon? Suara mendesing. Sepuluh dari mereka tidak membuang kata-kata lagi dan bergegas ke langit satu demi satu, mendarat di samping Penatuakin. Kedua orang yang menghalangi Penatuakin segera menjadi gugup. Sepuluh dari mereka memandang mereka berdua dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Membawa Penatuakin, mereka berbalik dan pergi. Berhenti. Pengajar Kekaisaran tidak mampu menahan amarahnya saat dia berteriak. Menurutmu, tempat seperti apa kota Kekaisaran itu? Bagaimana kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Tapi sepuluh dari mereka tidak memperhatikannya sama sekali. Pengajar Kekaisaran hendak mengejar mereka ketika Kaisar Hong mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan. Pengajar Kekaisaran mengangkat alisnya dan berkata, Kaisar Hong, mereka secara terbuka memprovokasi kekuatan Kekaisaran. Tetapi tanpa menunggu pengajar Kekaisaran selesai berbicara, Kaisar Hong membuka mulutnya dan berkata, tentu saja orang tua ini tahu bahwa mereka sengaja memprovokasi kita, tetapi apa yang dapat kita lakukan jika kita meninggalkan mereka. Pengajar Kekaisaran terdiam. Pihak lain memiliki sepuluh dewa palsu, termasuk Penatua Kin, saat itu pukul 11. Meskipun dia dan Kaisar Hong sama-sama adalah dewa palsu puncak, dan masih ada tiga dewa palsu di bawah mereka, jika mereka benar-benar bertarung, itu mungkin akan menjadi situasi di mana kedua belah pihak akan menderita. Namun, dia benar-benar tidak mau menyerah begitu saja. Kaisar Hong menepuk bahu pengajar kerajaan dan menghiburnya, akan ada banyak waktu di masa depan. Akan selalu ada peluang. Mendesah. Imperial Preceptor menghela nafas dalam-dalam dan mengikuti Kaisar Hong ke tengah alun-alun. Ketiga lelaki tua itu juga segera mendarat di belakang Kaisar Hong dan berdiri dengan hormat. Dan sepanjang proses, Pangeran Cilik yang duduk di singgah sana naga tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia duduk di sana, menyaksikan semua ini tanpa ekspresi. Dalam keadaan kesurupan, setiap orang mempunyai kesalahpahaman bahwa Pangeran Cilik tampaknya telah tumbuh beberapa dekade dalam sekejap, memberikan perasaan yang mendalam. Kaisar Hong melirik Pangeran Cilik, menoleh untuk melihat pejabat sipil dan militer, dan berkata, saya yakin setiap orang memiliki banyak pertanyaan di hati mereka saat ini. Angkat semuanya, orang tua ini akan menjawabnya satu per satu. Dengan satu. Markis dari Sao Wu adalah orang pertama yang keluar. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Kaisar Hong, sebelumnya, Qin Fei Yang telah memastikan bahwa penasihat kekaisaran sedang menempa segel giyok kekaisaran. Namun, mengapa Tuan Kaisar Hong tidak menghukum penasihat kekaisaran sesuai hukum dan malah menyerang Qin Fei Yang? Kaisar Hong merenung sejenak dan berkata, masalah ini merupakan penghinaan besar bagi Qin besar kita. Orang tua ini benar-benar tidak ingin membicarakannya. Tuan Kaisar Hong, tolong katakan yang sebenarnya. Ya, jika Tuan Kaisar Hong tidak mengatakan apa-apa, mau tak mau kami curiga bahwa Tuan Kaisar Hong mungkin memiliki motif egois. Beberapa Menteri Tua yang bergengsi berdiri dan berkata, Beraninya kamu. Sebagai putra kaisar sebelumnya, bagaimana mungkin Kaisar Hong punya motif egois? Kata penasihat kekaisaran dengan marah. Penasihat kekaisaran, jangan salahkan mereka. Mereka mengatakan ini karena mereka mengkhawatirkan keselamatan Qin besar kita. Kaisar Hong melambaikan tangannya dan berkata, Ya, penasihat kekaisaran menganggup dengan hormat. Berikutnya, Kaisar Hong mengalihkan pandangannya ke pejabat sipil dan militer dan bertanya, Apakah Anda benar-benar ingin tahu? Semua orang mengangguk. Orang-orang di luar alun-alun juga penasaran. Mendesah. Kaisar Hong menghela nafas panjang dan berkata, Baiklah, orang tua ini akan mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Faktanya, Kaisar sebelumnya tidak turun tahta karena dia menerobos ke alam dewa palsu. Kaisar sebelumnya secara alami mengacu pada ayah pangeran cilik. Hem. Semua orang bingung. Markis Sao bertanya, Lalu apa alasannya? Dia meninggal. Kata Kaisar Hong. Apa? Yang mulia sudah meninggal. Bagaimana ini mungkin? Siapa yang berani membunuh Yang mulia? Tempat ini langsung meledak. Wajah semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Semuanya, diamlah. Kata Kaisar Hong. Dalam sekejap, seluruh penonton terdiam. Kaisar Hong menghela nafas dan berkata, Orang yang membunuh Kaisar tidak lain adalah putra Kaisar sendiri, Qin Fei Yang. Ini. Semua orang sekali lagi terkejut. Dulu. Penasihat Kekaisaran mempunyai sesuatu untuk didiskusikan dengan Kaisar, tetapi Kaisar berada di ruang belajar Kekaisaran dan tidak menanggapi untuk waktu yang lama. Penasihat Kekaisaran merasa ada yang tidak beres dan buru-buru membuka pintu ruang belajar Kekaisaran. Akibatnya, dia menemukan tubuh Kaisar tergeletak di tanah. Dan Imperial Jade Sehal juga telah menghilang. Ketika penasihat Kekaisaran melihat kejadian ini, dia segera memberitahu orang tua ini. Ketika orang tua ini bergegas, Kaisar sudah meninggal. Saat itu, lelaki tua ini sangat marah. Seseorang benar-benar berani membunuh Kaisar Qin Agungku. Jadi, lelaki tua ini segera meminta penasihat Kekaisaran untuk mengirim seseorang untuk mencari pembunuh ini, tapi orang ini melakukannya terlalu diam-diam, dan kami tidak memiliki jejak sama sekali. Kemudian, lelaki tua ini dan penasihat Kekaisaran berdiskusi dan memutuskan untuk memasang jebakan untuk memancing orang ini keluar. Kata Kaisar Hong. Markis Sau berkata, Jadi, Anda mengumumkan kepada dunia luar bahwa Yang Mulia telah menerobos ke alam dewa palsu dan akan menyerahkan tahta kepada Pangeran Cilik. Ya, orang ini membunuh Kaisar dan mengambil segel Giyok Kekaisaran. Dia pasti ingin menguasai sungai dan gunung Qin Besarku. Memikirkan hal ini, lelaki tua ini segera meminta penasihat Kekaisaran untuk memalsukan segel Giyok Kekaisaran dan mengumumkan berita suksesi Pangeran Cilik. Jika orang ini benar-benar mendambakan sungai dan gunung Qin Besarku, dia pasti akan muncul pada hari suksesi Pangeran Cilik. Benar saja, seperti yang kita duga, orang ini muncul. Tetapi orang tua ini tidak pernah mengira bahwa dia sebenarnya adalah Qin Feiyang. Kaisar Hong berkata dengan hati yang sedih. Bajingan. Demi tahta, dia bahkan membunuh ayahnya sendiri. Qin Feiyang ini benar-benar gila. Semua orang langsung meraung. Bukan begitu. Tetapi kita juga tahu bahwa Qin Feiyang memiliki Dewa Palsu yang melindunginya, jadi ketika Qin Feiyang mengeluarkan segel Giyok Kekaisaran, Kaisar Hong tidak mengeksposnya pada saat pertama. Sebaliknya, dia menyerangku bersama dengan Qin Tua. Dia melakukan ini untuk memancing Dewa Palsu di samping Qin Feiyang. Kata penasihat Kekaisaran. Jadi begitu. Semua orang menganggup menyadari. Markis Kian Wu bertanya, Kalau begitu, Qin Tua dan komandan tentara Kirin juga berperan dalam membunuh Yang Mulia. Ya, mereka sudah lama disuap oleh Qin Feiyang. Kaisar Hong mengangguk. Sungguh tidak masuk akal. Kebaikan Yang Mulia kepada mereka seberat gunung. Mereka sebenarnya berkolusi dengan Qin Feiyang untuk diam-diam menyakiti Yang Mulia dan merebut tahta. Mereka pantas mati 10 ribu kali. Raungan marah terdengar dari kerumunan. Zuge Wu Hou lah yang mengaum. Dia mengipasi api, karena dengan cara ini, kebencian semua orang terhadap Qin Feiyang dan dua lainnya akan meningkat ke tingkat yang baru. Seperti yang diharapkan. Mendengar kata-katanya, semua orang yang hadir diliputi amarah. Tunggu. Tapi tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Semua orang melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat bahwa orang yang berbicara adalah Markis Sao. Markis Sao, apakah kamu punya pertanyaan lain? Penasihat kekaisaran bertanya dengan sabar. Markis Sao berkata, subjek ini tidak berani meragukan kata-kata Tuan Kaisar Hong, tetapi setelah subjek ini selesai mendengarkan, beberapa pertanyaan sulit muncul di dalam hatinya. Berbicara. Kata Kaisar Hong. Sejauh yang aku tahu, ketika kaisar sebelumnya menciptakan segel giok kekaisaran, dia telah menyatu dengan darah naga ungu emas. Sedangkan penasihat kekaisaran, bahkan Anda, Tuan Kaisar Hong, tidak dapat membedakan segel giok kekaisaran yang palsu. Cukup terlihat bahwa segel itu pasti juga menyatu dengan darah naga ungu emas. Tetapi di dunia sekarang ini, hanya Qin Feiyang yang memiliki darah naga ungu emas. Dan sebelumnya, Qin Feiyang juga mengatakan bahwa penasihat kekaisaran mendatanginya untuk meminta darah naga ungu emas, dan Qin Feiyang juga meninggalkan bekas di bagian bawah. Saya ingin bertanya, jika Qin Feiyang benar-benar ingin merebut tahta, mengapa dia memberikan darah naga ungu emas kepada penasihat kekaisaran? Ini adalah pertanyaan pertama. Kedua. Qin Feiyang tidak bodoh. Sebaliknya, dia sangat pintar. Yang mulia sudah meninggal, dan segel giok kekaisaran hilang. Mustahil baginya untuk tidak mengetahuinya. Begitu dia mengeluarkan segel giok kekaisaran, itu sama dengan mengakui bahwa dia diam-diam menyakiti yang mulia. Jadi menurut saya, ini sangat tidak masuk akal. Terus terang. Belum lagi orang yang cerdas seperti Qin Feiyang, bahkan jika itu adalah orang bodoh seperti saya, saya tidak akan mengeluarkan segel giok kekaisaran di depan umum ketika pangeran cilik naik tahta. Kata Markis Cao. Jika Qin Feiyang ada di sini, dia pasti akan memandang Markis Cao dari sudut pandang baru. Di antara pejabat sipil dan militer serta berbagai markis, setidaknya ada satu orang yang memiliki sedikit rasionalitas. Orang tua ini juga telah memikirkan dua pertanyaan ini dengan cermat. Menurut analisis orang tua ini, Qin Feiyang seharusnya memiliki kepercayaan penuh pada dirinya sendiri dan tidak peduli jika masalah ini terungkap. Lagipula, semua orang baru saja melihat bahwa dia memiliki total 10 dewa palsu di sisinya. Jika dia terungkap, dia bisa menekan mereka dengan kekuatan. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa budidaya penasihat kekaisaran telah berhasil menembus beberapa waktu lalu. Dewa palsu puncak dapat sepenuhnya menahan 3 atau 4 dewa palsu biasa. Penasihat kekaisaran, lelaki tua ini, dan ketiga teman dekat di belakang lelaki tua ini membuatnya takut dan tidak berani terus bertarung dengan pangeran cilik. Oleh karena itu, dia memilih mundur. Tetapi lelaki tua ini percaya bahwa cepat atau lambat, dia akan kembali. Oleh karena itu, lelaki tua ini berharap siapapun yang melihat Qin Feiyang di masa depan, mereka akan melapor ke penasihat kekaisaran sesegera mungkin. Kata Kaisar Hong. Subjek ini patuh. Para menteri membungkuk dan berkata. Markis Sao merenung sejenak, lalu berkata, apa yang dikatakan Kaisar Hong masuk akal, tetapi belum lama ini, Qin Feiyang juga mengatakan di depan umum bahwa dia tidak akan bertarung dengan pangeran cilik untuk memperebutkan tahta. Ini hanya perkataan sepihaknya. Saat kita menyingkirkan penasihat kekaisaran, kita mungkin tidak hanya membunuh pangeran cilik, tapi juga membunuh semua orang yang menghentikannya, termasuk kakek buyut orang tua ini. Kata Kaisar Hong. Hah. Markis Sao menarik nafas dalam-dalam, membungkuk dan berkata, jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Kaisar Hong, maka Qin Feiyang ini benar-benar gila. Kaisar Hong memandangnya dengan acuh-ta'acuh, lalu mengamati kerumunan dan bertanya, siapa lagi yang punya pertanyaan. Sekelompok menteri menggelengkan kepala. Zuge Wuhou melirik para menteri di sampingnya, matanya sedikit berkedip saat dia melangkah maju dan berkata, subjek ini memiliki pertanyaan. Berbicara. Kata Kaisar Hong. Zuge Wuhou berkata, orang lama ini ingin bertanya, apakah suksesi Pangeran Cilik masih dihitung? Tentu saja. Saat ini, Pangeran Cilik adalah Kaisar Kin Agungku. Penasihat kekaisaran akan membantunya secara pribadi, dan kalian semua harus melayani Pangeran Cilik dengan sepenuh hati. Kata Kaisar Hong. Kami mematuhi perintah Kaisar Hong. Para menteri berlutut. Salam, Yang Mulia. 1387. Pada saat yang sama, Kin Fe yang melewati kastil kuno dan melarikan diri ke hutan pegunungan yang dalam. Tempat ini berjarak ratusan ribu mil jauhnya dari ibu kota kekaisaran. Dan di sepanjang jalan, dia tidak meninggalkan jejak apapun. Kecuali ada seseorang seperti Mu King di samping guru kerajaan dan Kaisar Hong, akan sulit menemukannya. Namun, hingga saat ini, ia masih dalam kondisi setengah sadar. Dia tidak tahu mengapa Kaisar Hong melakukan ini. Penampilan Kaisar Hong ini sungguh membingungkan. Lu Zheng dan komandan tentara Kirin juga mengerutkan kening. Wolf King, Fat So, Wang Yang Feng, dan yang lainnya juga memasang ekspresi khawatir di wajah mereka. Rencana Kin Fe yang kali ini bisa dikatakan sempurna. Bahkan berhasil. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa karena Kaisar Hong, rencana ini akan gagal. Mereka tidak dapat memahaminya. Mengapa Kaisar Hong memperlakukan Kin Fe yang seperti ini? Mengapa Kin Fe yang melakukan ini? Bukankah itu demi keselamatan Kekaisaran Kin Besar, demi jutaan orang? Dapat dikatakan bahwa dalam hal ini, Kin Fe yang tidak memiliki motif egois. Dia hanya ingin menyingkirkan guru Kekaisaran dan keluarga Zuge, kanker ini, dan mengembalikan perdamaian ke Kekaisaran Kin Besar. Tetapi mengapa Kaisar Hong masih melakukan hal seperti itu yang menyakiti hati Kin Fe yang? Waktu berlalu nafas demi nafas. Berdengung. Tiba-tiba, kristal gambar Kin Fe yang terdengar. Semua orang terbangun pada saat ini dan melihat ke arah Kin Fe yang. Hah! Kin Fe yang menarik nafas dalam-dalam, menenangkan emosinya, dan mengeluarkan kristal gambar. Bayangan Yan Wei segera mengembun. Sesuatu yang buruk sedang terjadi. Melihat Kin Fe yang, Yan Wei segera berkata, wajahnya penuh kecemasan. Mendengar ini, wajah semua orang langsung tenggelam. Dengan karakter Yan Wei, dalam keadaan normal, dia tidak akan pernah merasa cemas. Kin Fe yang bertanya, ada apa? Kaisar Hong dan penasihat Kekaisaran menjebakmu, mengatakan bahwa kamu membunuh Kaisar di ruang belajar Kekaisaran dan mencuri segel giyok Kekaisaran. Yan Wei segera menjelaskan situasinya secara detail setelah Kin Fe yang pergi. Bohong sekali. Terlalu banyak, terlalu banyak, orang tua ini, bagaimana dia bisa memfitnah bos seperti ini? Setelah mendengarkan, Fatsou sangat marah. Wolf King, Lu Hong, Ren Wu Shuang, Wang Yang Feng, dan yang lainnya juga sangat marah. Kita semua tahu bahwa Kaisar Hong memfitnah Tuan Muda, tetapi orang-orang di Kin besar tidak tahu. Saat ini, seluruh ibu kota Kekaisaran dihebohkan dengan rumor bahwa Tuan Muda adalah orang yang tidak berperasaan yang bahkan tidak mengenali keluarganya sendiri. Tuan Muda, saya sungguh kasihan padamu. Kamu telah bekerja sangat keras untuk melindungi Great Kin, tapi apa hasilnya? Bukan saja dia tidak mendapatkan keuntungan apapun, tapi dia juga mendapatkan reputasi yang buruk. Yan Wei menghela nafas. Fatsou dan yang lainnya juga memandang Kin Fei Yang, wajah mereka penuh kesedihan dan kemarahan. Kin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, sebelum melakukan ini, saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa mendapatkan manfaat apapun. Kamu masih bisa tertawa. Raja Serigala memelototinya. Kin Fei Yang tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Kalau dulu, hatiku pasti seperti kamu, dipenuhi amarah dan kengganan. Tapi sekarang, hal itu tidak bisa lagi mempengaruhi emosiku. Daya tahanmu sungguh mengagumkan. Lei Bao mendengus dingin. Ada sedikit ejekan dalam kata-katanya. Lu Zheng mendengar kata-kata Lei Bao, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ini bukan pertanyaan apakah saya bisa menanggungnya atau tidak. Lalu ada apa? Lei Bao mengangkat alisnya. Ini semacam keputus asaan. Saat ini, sepupu kecil tidak memiliki harapan apapun terhadap Kin besar, keturunan garis keturunan Kin, atau Kaisar Hong. Singkatnya, dia sudah sepenuhnya menyerah pada Kaisar Hong dan yang lainnya. Jadi, hal-hal ini secara alami tidak dapat mempengaruhinya. Kata Lu Zheng. Lei Bao terdiam. Ia tidak mengerti sebelumnya mengapa seorang putra bangsawan seorang kaisar akan jatuh ke keadaan seperti itu. Mengapa dia begitu membenci orang-orang istana kekaisaran? Tapi sekarang, ia mengerti. Ini semua dipaksakan oleh keluarganya. Kin Fei yang melirik Lu Zheng. Dia tidak menyangka sepupu yang luar biasa ini mengenalnya dengan baik. Dia memandang Yan Wei dan bertanya, apakah pengajar kerajaan sudah mencurigai identitasmu? Yan Wei tercengang dan bingung. Tidak, kenapa kamu berkata begitu? Karena dia tidak mencurigaimu, kenapa dia tidak memberitahumu tentang menerobos ke puncak alam dewasemu? Kin Fei yang curiga. Jadi begitu. Yan Wei tiba-tiba mengerti dan berkata sambil tersenyum, tidak ada masalah karena bahkan Suge Wu Hou, Suge Nan Hua, dan yang lainnya tidak tahu bahwa dia telah menerobos. Kin Fei yang menghela napas panjang dan menggelengkan kepalanya. Kukira dia sudah mengetahui identitasmu dan sengaja menyembunyikannya darimu. Yan Wei berkata, rubah tua ini sangat berhati-hati. Dia menyembunyikan banyak hal di dalam hatinya. Kalau begitu sebaiknya kamu berhati-hati. Jangan biarkan dia menguasai kelemahanmu. Kin Fei yang mengingatkan. Saya mengerti. Yan Wei mengangguk. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang baru kupelajari setelahnya. Apa itu? Kin Fei yang bertanya. Yan Wei berkata, kepala Kasim telah dibunuh. Kin Fei yang tersenyum dingin, orang tua ini benar-benar kejam dan tanpa ampun. Yan Wei melirik komandan tentara Kirin di samping Kin Fei yang dan berkata, juga, Kin tua dan komandan telah dituduh melakukan pengkhianatan oleh guru kekaisaran. Apa? Tubuh komandan tentara Kirin menjadi kaku. Fatsou melirik komandan tentara Kirin dan mendengus, kamu jelas-jelas melakukannya demi kebaikan Kin besar, tapi pada akhirnya, kamu dituduh melakukan pengkhianatan. Sekarang kamu bisa mengerti bagaimana perasaan bos di masa lalu, kan? Wajah komandan tentara Kirin penuh dengan senyuman pahit. Sejujurnya, dia memang sangat tidak puas dengan cara Kin Fei yang melakukan sesuatu di masa lalu. Tetapi pada saat itu, itu karena dia tidak memahami Kin Fei yang. Setelah kejadian ini, dia mengerti bahwa dia tidak bisa menyalahkan Kin Fei yang. Fatsou tiba-tiba memandang Kin Fei yang dan bertanya, Bos, apakah Anda masih memiliki dekret tulisan tangan Kaisar? Akankah pesanan tulisan tangan ini ada gunanya sekarang? Komandan tentara Kirin tertegun dan buru-buru menatap Kin Fei yang dan bertanya, dekret apa? Kin Fei yang mengeluarkan dekret tersebut dan melemparkannya ke komandan tentara Kirin. Komandan tentara Kirin membukanya dan melihat, dan sedikit kemarahan muncul di wajahnya. Dia memahami kepribadian Kaisar. Dekret ini pasti ditulis oleh Kin Fei yang. Lu Zheng memandang komandan tentara Kirin, lalu melihat dekret itu dan menggelengkan kepalanya, dekret ini tidak ada artinya. Ya, Kaisar Hong bertekad untuk menyakitiku. Ketika aku mengeluarkan dekret itu, dia pasti akan mengatakan bahwa aku memaksanya untuk menulisnya sebelum membunuh Kaisar. Lagi pula, akulah yang memaksa Kaisar untuk menulis dekret ini. Kata Kin Fei yang. Lu Zheng memandang Kin Fei yang dan komandan tentara Kirin, dan berkata, sepertinya hanya ada satu cara untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Ke arah mana? Komandan tentara Kirin bertanya. Kin Fei yang berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah perlu mengatakannya? Tentu saja, kita akan menemukan Kaisar dan membiarkan dia berdiri dan menjelaskan semuanya. Ide bagus. Mata komandan tentara Kirin berbinar. Ide bagus. Kin Fei yang mencibir. Kaisar sudah lama ingin membunuhnya, dan situasi saat ini mungkin adalah apa yang Kaisar nantikan. Bagaimana dia bisa berdiri dan membantunya? Komandan tentara Kirin berkata, saya tahu Anda memiliki prasangka buruk terhadap yang mulia, tetapi yang mulia bukanlah orang yang tidak masuk akal. Ketika dia mengetahui kebenarannya, ketika dia tahu bahwa Anda melakukan semua ini demi kebaikan Kin besar, dia pasti akan membantu kita. Jangan naif. Tidak bisakah kamu melihat Kaisar saat ini dengan jelas? Kecuali dirinya sendiri, tidak ada yang ada hubungannya dengan dia. Fatsou mencibir. Dia tidak akan melakukannya. Saya yakin yang mulia bukanlah orang yang tidak masuk akal. Komandan tentara Kirin menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai kamu mencapai tembok. Kalau begitu, bos, segera kirim dia ke Yusu dan biarkan dia mati dengan pemahaman yang jelas. Kata Fatsou. Mendengar ini, Kin Fei yang memandang komandan tentara Kirin dan berkata, kamu benar-benar ingin pergi. Ya. Komandan tentara Kirin mengangguk. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Kin Fei yang mengeluarkan gerbang ruang waktu, menyerahkannya kepada Wang Yishan, dan berkata, temani dia ke Yusu. Ya. Wang Yishan dengan hormat menanggapi dan meraih gerbang ruang waktu. Langsung. Kin Fei yang melambaikan tangannya dan menyuruh mereka berdua keluar. Fatsou mendengus dingin dan berkata, komandan tentara Kirin ini benar-benar bodoh. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa dia adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri seperti Penatua Kin. Lu Zheng berkata sambil tersenyum. Itu benar. Fatsou mengangguk. Kin Fei yang memandang Yan Wei dan berkata, Sudahkah kamu menemukan identitas 10 dewa palsu yang muncul kemudian? Mendengar pertanyaan Kin Fei yang, Fatsou dan yang lainnya memandang Lu Zheng. Saya belum mengetahuinya. Yan Wei menggelengkan kepalanya. Aneh. Siapa mereka? Kin Fei yang mengangkat alisnya. Untuk dapat mengirimkan 10 dewa palsu sekaligus, di seluruh kekaisaran Kin besar, mungkin hanya ada memikirkan hal ini. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Lu Zheng. Lu Zheng menyentuh hidungnya dan berkata, Mengapa kamu menatapku? Saya tidak melakukan apapun. Berhenti berpura-pura. Fatsou memutar matanya ke arah Lu Zheng dan memandang Kin Fei yang sambil tersenyum, Bos, belum lama ini, kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia mengirim pesan ke kakek kedua untuk meminta bantuan. Apakah dia benar-benar dari keluarga Lu? Kin Fei yang tertegun, lalu mengerutkan kening, lalu mengapa dia memanggilku Tuan Muda? Dengan baik. Tentu saja untuk menyembunyikan identitasnya. Karena jika kamu bisa memikirkannya, pengajar kekaisaran dan Kaisar Hong juga bisa memikirkannya. Di seluruh kekaisaran Kin besar, hanya keluarga Lu Ku yang bisa mengirimkan 10 dewa palsu sekaligus. Memanggilmu Tuan Muda di depan umum berarti membuat Kaisar Hong dan yang lainnya salah mengira bahwa mereka adalah bawahanmu. Dengan cara ini, mereka tidak akan memikirkan keluarga Lu Ku. Kata Lu Zheng. Kin Fei yang tiba-tiba mengerti. Fatsou menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga lumus sangat kuat, Tuan Gemuk benar-benar tidak mengerti, apa yang kamu takutkan. Lu Zheng berkata, aku juga sangat penasaran, tapi kakek kedua tidak mau mengatakannya, tapi kakakku harus tahu. Kakakmu. Semua orang memandangnya dengan curiga. Kakakku adalah seorang jenius tingkat iblis sejati, kata Kin Wen Tian. Lu Zheng tersenyum bangga. Betapa mengerikannya dia. Semua orang penasaran. Kamu akan tahu betapa mengerikannya dia ketika kamu melihatnya di masa depan. Singkatnya, dia adalah orang yang paling menjanjikan di keluarga Lu Ku untuk melangkah ke alam dewa perang. Lu Zheng berkata dengan misterius. Terkesiap. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. 1388. Yan Wei kembali sadar, memandang Kin Fei yang dan bertanya, apa langkahmu selanjutnya? Bagaimana menurutmu? Kin Fei yang bertanya. Aku tidak tahu. Tapi aku tahu kamu tidak akan menyerah setelah menderita kerugian sebesar itu kali ini. Yan Wei berkata sambil tersenyum. Tentu saja. Tunggu aku sebentar. Aku akan menghubungi Lu Xing Chen dan Penatua Kin dulu. Kata Kin Fei yang. Oke. Yan Wei mengangguk. Setelah mengatakan itu, gambar virtualnya menghilang. Kin Fei yang juga segera mengirim pesan kepada Penatua Kin. Berdengung. Setelah beberapa saat, gambar virtual elder Kin muncul. Di belakang Patua Kin ada hamparan gunung dan sungai yang membentang sejauh mata memandang. Bagaimana kabarmu sekarang? Kin Fei yang bertanya sambil tersenyum. Kenapa kamu masih tersenyum saat ini? Penatua Kin menatap Kin Fei yang dan berkata, beri saya koordinat Anda saat ini. Oke. Kin Fei yang mengangguk. Setelah memberikan koordinat kepada Penatua Kin, dia mengirim pesan ke Lu Xing Chen. Kemudian, Kin Fei yang meninggalkan kastil dan berdiri di kehampaan di atas pegunungan, menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, Penatua Kin dan Lu Xing Chen tiba satu demi satu. Aku tidak menyangka kita berdua akan melakukan kesalahan. Begitu Lu Xing Chen muncul, dia menatap Kin Fei yang dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Kata-katanya penuh dengan ejekan terhadap diri sendiri. Ya, kami tertinggal satu langkah. Kin Fei yang menganggup dan menghela nafas. Kamu bukan dewa, wajar jika salah perhitungan. Penatua Kin memutar matanya ke arah mereka berdua, memandang Kin Fei yang dan bertanya, di mana komandan tentara Kirin. Dia pergi mencari kaisar. Kata Kin Fei yang. Mengapa dia pergi mencari kaisar? Penatua Kin mengangkat alisnya. Dia ingin kaisar berdiri dan membantu kita. Kata Kin Fei yang. Sayang, Pangeran Cilik telah naik tahta. Dengan perlindungan kaisar dan penasihat kekaisaran, bahkan jika kaisar kembali sekarang, dia masih tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Kin tua menghela nafas. Lu Xing Chen mendengarkan percakapan mereka dan mengerutkan kening. Kalian benar-benar tahu di mana kaisar berada. Ini ada hubungannya denganmu. Tuan Tua Kin memandang Lu Xing Chen. Karena ini kerjasama, kita harus jujur satu sama lain, kan? Kata Lu Xing Chen. Baiklah, sekarang bukan waktunya untuk perselisihan internal. Kali ini, aku jatuh ke tangan kaisar Hong dan penasihat kekaisaran. Aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan, tapi aku sangat tidak senang. Kata Kin Fe Yang, matanya bersinar dingin. Lalu apa yang kamu inginkan? Lu Xing Chen tercengang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun, ekspresi Kin tua tiba-tiba berubah saat dia buru-buru berkata, Nak, jangan bertindak sembarangan. Tidak mudah bagi kami untuk melarikan diri. Penasihat kekaisaran telah melangkah ke puncak alam dewa palsu. Ditambah dengan kaisar Hong, ibu kota kekaisaran saat ini setara dengan kolam naga dan sarang harimau. Kin Fe Yang tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, saya tidak akan bertindak sembarangan. Namun, saya membutuhkan kerja sama Anda. Lu Xing Chen berkata, Selama kamu bisa melampiaskan amarah ini, tidak peduli apa yang kamu minta aku lakukan, aku bersedia melakukannya. Kali ini, penasihat kekaisaran dan kaisar Hong benar-benar membuatnya marah. Kin tua memandang mereka berdua dan ragu-ragu sejenak. Dia memandang Kin Fe Yang dan berkata, Selama kamu tidak melakukan apapun yang merugikan kekaisaran Kin besar, orang tua ini tidak keberatan. Baiklah kalau begitu, mendekatlah. Kin Fe Yang berkata dengan suara rendah. Keduanya saling memandang dan berjalan di depan Kin Fe Yang. Kin Fe Yang segera bergumam dengan suara rendah. Setelah mendengarkan rencana Kin Fe Yang, Lu Xing Chen dan Kin tua tidak bisa menahan cemberut. Apa yang salah? Kamu masih tidak berani? Kin Fe Yang bertanya. Lu Xing Chen berkata dengan suara yang dalam, ini bukan permainan anak-anak. Penasihat kekaisaran dan kaisar Hong keduanya adalah eksistensi tertinggi di puncak alam dewa palsu. Dengan Kin tua dan kekuatanku, kita tidak bisa mengalahkan mereka sama sekali. Kin Fe Yang berkata, jangan khawatir tentang itu. Selama kamu bergegas, aku akan memberimu Chang Sui jika kamu membutuhkannya. Itu bagus. Dengan Chang Sui di sini, kita bahkan mungkin bisa melakukan serangan balik. Mata Lu Xing Chen berbinar. Serangan balik. Kamu terlalu banyak berpikir. Dengan kekuatan mereka, jika mereka ingin melarikan diri, meskipun kita memiliki Chang Sui, kita tidak akan bisa menghentikan mereka. Kin tua mendengus. Lu Xing Chen tersenyum malu dan berkata, saya hanya berkata, Kin tua, mengapa menganggapnya serius? Kin tua memandang Kin Fe Yang dan mengangguk, baiklah, kami akan menjadi umpannya. Anda bertanggung jawab untuk membasmi keluarga Sui. Kin Fe Yang melambaikan tangannya dan Chang Sui muncul. Mata Lu Xing Chen berbinar karena keserakahan. Kin Fe Yang menyerahkan Chang Sui kepada Kin tua dan berkata melalui telepati, hati-hati dengan Lu Xing Chen. Dia sudah lama mendambakan Chang Sui. Kin tua tidak mengatakan apapun. Dia menatap Kin Fe Yang dalam-dalam dan mengulurkan tangan untuk meraih Chang Sui. Melihat Chang Sui jatuh ke tangan Kin tua, Lu Xing Chen merasa sangat tertekan. Hati-hati, pergi. Kin Fe Yang mengingatkan mereka dan melambaikan tangannya. Fiuh! Kin tua menghela nafas panjang. Dia menyingkirkan Chang Sui dan membuka portal. Dia bertukar pandang dengan Lu Xing Chen, dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia berbalik dan bergegas ke portal. Kin Fe Yang segera mengeluarkan image kristal miliknya. Berdengung. Bayangan Yan Wei muncul. Kin Fe Yang berkata, pergi ke sisi guru dan tetap di sana. Lu Xing Chen dan Kin tua akan menemukan masalah dengan guru dan Kaisar Hong. Setelah guru dan Kaisar Hong pergi, segera kirimi saya pesan. Setelah itu, dia menjelaskan secara singkat rencananya kepada Yan Wei. Oke. Yan Wei menganggup, mematikan image kristal, lalu membuka portal dan turun di depan danau. Ini adalah kediaman Kaisar Hong. Di tepi danau, pengajar kekaisaran dan Kaisar Hong duduk berhadapan. Yan Wei berkata dengan hormat, Salam, Kaisar Hong, pengajar istana. N. Keduanya mengangguk. Pengajar kerajaan bertanya, apakah suasana hati Yang Mulia Hautian sudah stabil? Saya tidak bisa melihatnya. Yan Wei menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu tidak bisa melihatnya? Pengajar kekaisaran curiga. Yan Wei berkata, sejak kembali ke istana, Yang Mulia Hautian telah duduk di singgah sana naga tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mata orang rendahan ini tumpul, dan saya benar-benar tidak dapat melihat apapun. Mendesah. Sangat sulit baginya untuk kehilangan ayah dan ibunya di usia yang begitu muda. Kaisar Hong menghela nafas. Ya, menghadapi pukulan seperti itu, bahkan orang dewasa pun tidak akan mampu menanggungnya, apalagi seseorang yang begitu muda. Lupakan saja, jangan bicarakan itu. Bagaimanapun, sebagai seorang kaisar, cepat atau lambat, dia akan menghadapi masalah ini. Sekarang, mari kita bicara tentang Lu Xingchen dan sepuluh dewa palsu itu. Identitas orang-orang ini harus diselidiki dengan jelas. Kata pengajar kekaisaran, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kaisar Hong berkata, masalah Lu Xingchen, orang tua ini telah memikirkannya dengan hati-hati. Hanya ada satu penjelasan untuk situasinya. Apa? Pengajar kekaisaran terkejut. Milik. Kaisar Hong mengucapkan kata demi kata, mata lamanya berkedip. Milik. Mata imperial preceptor bergetar. Kepemilikan, hanya dewa perang yang bisa melakukannya. Jika tebakan kaisar Hong benar, maka di dalam tubuh Lu Xingchen, bukankah akan ada jiwa dewa perang yang tersembunyi? Kaisar Hong berkata, adapun sepuluh dewa palsu itu, orang tua ini tidak dapat melihatnya. Yan Wei bertanya dengan hati-hati, mungkinkah keluarga Lu? Keluarga Lu? Alis pengajar kekaisaran terangkat, memandang kaisar Hong dan berkata, sepertinya hanya keluarga Lu yang memiliki kemampuan ini. Orang tua ini juga memikirkan tentang keluarga Lu. Tetapi jika mereka benar-benar dari keluarga Lu, maka ketika menghadapi Qin Fei Yang, mereka seharusnya tidak terlalu hormat. Namun, kalian semua juga mendengar bahwa mereka menyebut Qin Fei Yang sebagai tuan muda. Dari sini terlihat bahwa identitas mereka adalah bawahan Qin Fei Yang. Kata kaisar Hong. Pengajar kekaisaran menganggup dan berkata, itu benar, orang-orang dari keluarga Lu semuanya adalah kerabat Qin Fei Yang. Tidak mungkin memanggilnya tuan muda. Yan Wei berkata lagi, kalau begitu, mungkinkah itu orang-orang dari benua yang terlupakan? Benua yang terlupakan. Kaisar Hong dan pengajar kerajaan saling berpandangan. Jangan katakan. Kemungkinan ini memang ada. Bagaimanapun, selama bertahun-tahun ini, Qin Fei Yang selalu berada di benua yang terlupakan. Dan benua yang terlupakan juga merupakan tempat di mana pembangkit tenaga listrik sama lazimnya dengan awan. Kepemilikan, Sepuluh Dewa Palsu. Kaisar Hong bergumam. Siapa yang bersembunyi di tubuh Lu Sing Chen? Dan apa sebenarnya identitas sepuluh Dewa Palsu itu? Tiba-tiba, Kaisar Hong memandang ke arah pengajar kerajaan dan berkata, pengajar kerajaan, mengapa kamu tidak pergi ke benua terlupakan untuk menyelidikinya? Ini. Saat pengajar kekaisaran mendengar ini, jejak rasa takut muncul di matanya. Metode Snow Python itu masih terpatri jelas di benaknya sampai sekarang. Ledakan. Tepat pada saat ini. Pada waktu tertentu di istana kekaisaran, ledakan keras yang mengguncang bumi terdengar. N. Pengajar kekaisaran dan Kaisar Hong terkejut, buru-buru bergegas ke langit, memandang ke arah langit di atas istana kekaisaran. Apa yang telah terjadi? Tatapan Yan Wei berkilat, juga buru-buru menindak lanjutinya, ekspresi kebingungan di wajahnya. Kaisar Hong berkata dengan suara yang dalam, suara itu sepertinya adalah kamar tidur pangeran kecil jilai, cepat lihat. Ekspresi imperial preceptor berubah, dan dia segera membuka gerbang teleportasi, setelah itu ketiga orang itu bergegas masuk seperti kilat. Hampir dalam sekejap berikutnya, mereka turun ke atas kamar tidur pangeran kecil. Dan saat ini, kamar tidur apa yang ada di sana? Itu adalah reruntuhan, debu mengepul. Dua tuan, cepat lihat, itu Pak Tua Kin dan Lu Sing Chen. Yan Wei tiba-tiba menunjuk kekehampaan di kejauhan dan meraung. Kaisar Hong dan pengajar kekaisaran tiba-tiba mengangkat kepala mereka untuk melihat, dan segera melihat Pak Tua Kin dan Lu Sing Chen meraih pangeran kecil, melarikan diri ke luar kota. Masih berani kembali dan menimbulkan masalah, tidak tahu hidup dan mati. Rambut kedua orang itu berkibar karena marah, niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuh mereka, melepaskan kecepatan mereka, mengejar Pak Tua Kin dan Lu Sing Chen. Apa? Mereka benar-benar menculik yang mulia langit putih. Mereka berdua benar-benar tidak takut mati. Pasti Kin Fei yang, bajingan itu, yang memesannya. Sepertinya Kaisar Hong benar, bajingan ini selalu memikirkan tentang tahta. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan Pak Tua Kin dan Lu Sing Chen datang dan menculik yang mulia langit putih. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Pak Tua Kin ini. Dulu, dia sangat dihormati dan dipuja oleh dunia. Tapi sekarang, dia justru merusak reputasinya sebagai bajingan gila. Orang-orang di kota-kota besar di bawah mengangkat kepala untuk melihat Pak Tua Kin dan Lu Sing Chen, mata mereka dipenuhi rasa jijik. Ada juga orang yang berdiskusi di Istana Kekaisaran. Ketika Yan Wei mendengar kata-kata ini, hatinya merasa sangat tidak nyaman. Bukankah Kin Fei yang melakukan ini untuk melindungi sungai, gunung, dan penduduk Kin besar. Tapi orang-orang ini benar-benar memarahi Kin Fei yang seperti ini, itu keterlaluan. Tapi dia mengabaikannya, menemukan tempat di mana tidak ada siapa-siapa, dan mengirim pesan ke Kin Fei yang. Berdengung Gambar Kin Fei yang muncul. Yan Wei berkata, pengajar Kekaisaran dan Kaisar Hong telah dibujuk. Sangat bagus. Kin Fei yang tersenyum dingin. Yan Wei berkata lagi, Oh benar, jika ada kesempatan, kamu bisa pergi menemui Markis Sao, karena menurut pengamatanku, orang ini adalah orang yang berakal sehat, mungkin dia akan berguna bagi kita di masa depan. Markis Sao Kin Fei yang bergumam dan mengangguk, Baiklah. Tentu saja, dia mengenal orang ini, tetapi mereka tidak banyak berinteraksi sebelumnya. Dengan itu, Kin Fei yang mematikan kristal gambar, niat membunuh keluar dari matanya, dan berteriak, Semuanya, besiaplah untuk pertempuran. Di dalam Kastil Kuno, 1389, Rumah Zuge. Karena perhatian rahasia dari Grandmaster Kekaisaran, ditambah dengan bakat luar biasa Zuge Mingyang, keluarga Zuge saat ini bisa dikatakan seperti matahari di langit. Di antara 100 Markis Agung, Zuge Wuhou sudah duduk kokoh di singgah sana orang nomor 1. Saat ini, aula pertemuan keluarga Zuge. Zuge Wuhou, Zuge Namong, dan Zuge Nanhua duduk tegak di depan meja. Di bawah, seorang komandan penjaga berdiri dengan hormat dan melaporkan kepada mereka bertiga tentang Penatu Wakin dan Lu Xingchen yang menculik pangeran cilik. Setelah mendengarkan, wajah Zuge Wuhou sangat muram. Zuge Nanhua memandang Zuge Wuhou dan melambai kepada komandan penjaga, kamu boleh pergi dulu. Jika ada berita, segera beritahu kami. Ya. Komandan penjaga menjawab dengan hormat, lalu berbalik dan pergi dengan langkah besar. Zuge Nanhua melambaikan tangannya lagi, dan pintu ditutup dengan keras. Dia kemudian memandang Zuge Wuhou dan menghiburnya, Salsian, kamu tidak perlu khawatir. Dengan leluhur dan Kaisar Hong di sini, Penatu Wakin dan Lu Xingchen tidak akan berani menyakiti Hao Tian. Penatu Wakin dan Lu Xingchen tidak akan berani, tapi bagaimana dengan Kin Feiyang? Kedua orang ini datang untuk menculik Hao Tian, pasti Kin Feiyang yang merencanakan ini di balik layar. Apakah kamu tidak mengerti Kin Feiyang? Di dunia ini, tidak ada yang tidak berani dia lakukan. Meskipun Hao Tian hanyalah boneka di tangan leluhur Yun, dia tetaplah darah dagingku, keturunan keluarga Zugeku. Zuge Wuhou berkata dengan sedih dan marah. Mendengar bagian terakhir dari kata-katanya, ekspresi Zuge Nanhua berubah, dan dia buru-buru membuat isyarat diam, dan berkata, hati-hati dengan dinding yang memiliki telinga. Zuge Namong juga melihat sekeliling dengan waspada, memandang Zuge Wuhou, dan berkata dengan suara rendah, di masa depan, kamu tidak diperbolehkan mengatakan hal seperti itu lagi. Apa yang Anda takutkan? Meskipun Kin Besar masih bermarga Kin, kendali sudah ada di tangan keluarga Zuge saya. Jadi bagaimana jika seseorang mendengarnya? Zuge Wuhou dengan dingin mendengus. Diam. Zuge Nanhua berteriak dengan dingin, kamu bisa menjadi sombong, tapi jangan lupa batasanmu. Kerajaan Kin Besar tidak sesederhana yang kamu kira. Itu benar. Jangan bicara tentang Dewa Palsu di gunung belakang Istana Kekaisaran. Mari kita fokus pada keluarga lu. Meskipun leluhur tua mempunyai sesuatu tentang klan lu, jika klan lu mengetahui bahwa Pangeran Kecil adalah keturunan klan Zuge kita, mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Kekuatan keluarga lu tak terduga. Bahkan sekarang, kita masih belum tahu seberapa kuat mereka. Jika kita benar-benar memprovokasi mereka, tidak ada gunanya bagi kita. Zuge Namung berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Mendengar perkataan mereka, Zuge Wuhou gemetar dan akhirnya tenang. Jadi kalian semua mengira Pangeran Kecil adalah keturunan keluarga Zuge. Tapi saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar di aula. Siapa? Zuge Wuhou dan dua orang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Sebenarnya ada seseorang yang bersembunyi di sini. Tunggu sebentar. Suara ini. Sepertinya itu adalah Kinfei yang berengsek. Bagaimana mungkin dia? Kenapa dia ada di sini? Saat berikutnya, Kinfei yang muncul di udara. Saat mereka melihat Kinfei yang muncul, jejak ketakutan tanpa sadar merayapi wajah mereka. Bagaimana kamu bisa masuk? Apa maksudmu dengan kalimat tadi? Suge Wuhou berkata dengan suara yang dalam. Kinfei yang berkata dengan acu tak acu, saya memiliki teknik gaib dan dua benda ilahi spasial. Jika saya ingin memasuki keluarga Sugei Anda, bukankah mudah? Ada pun kalimat itu. Pada saat ini, Kinfei yang tertawa mengejek, dan bertanya, mungkinkah kamu tidak pernah meragukan identitas Pangeran Kecil? Apakah ada masalah dengan identitasnya? Suge Wuhou berkata dengan suara yang dalam. Sepertinya aku harus memperjelasnya. Aku sudah tahu tentang kamu dan wanita itu. Aku juga tahu kalau Pangeran Pertama adalah anak haram kalian berdua. Dan justru karena hubunganmu dengan wanita itulah kamu menganggap remeh bahwa Pangeran Kecil juga adalah putramu selama ini. Tapi bukan itu masalahnya. Kata Kinfei yang ini Suge Wuhou tercengang. Dulu, aku sama denganmu. Kupikir Pangeran Kecil harus sama dengan Pangeran Pertama, anak haram antara kamu dan wanita itu. Aku bahkan ingin membunuhnya. Tetapi untuk amannya, saya memverifikasi identitasnya. Sementara Kaisar dan Pangeran Kecil tidak memperhatikan, saya mengambil darah mereka dan memasukkannya ke dalam air. Coba tebak apa hasilnya. Kinfei yang berkata sambil bercanda. Jangan membuatku tegang, cepat katakan. Suge Wuhou tumbuh. Apakah perlu mengatakan itu? Pangeran Kecil sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Dia adalah putra Kaisar dan Permaisuri. Karena itu juga aku tidak membunuhnya dan bahkan membantunya naik tahta. Kinfei yang tertawa. Bagaimana ini bisa terjadi? Suge Wuhou bergumam, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Suge Nanhua dengan cemas berkata, Sao Sian, dia mencoba menabur perselisihan, jangan tertipu olehnya. Nama asli Suge Wuhou adalah Suge Sao Sian. Kinfei yang tertawa tipis, Saat ini, apakah saya masih perlu berbohong kepada Anda? Mustahil. Wanita itu dengan jelas memberitahuku bahwa Pangeran Kecil adalah darah dagingku sendiri. Suge Wuhou menggelengkan kepalanya dengan gila, seolah dia akan pingsan. Hmm. Kinfei yang sedikit terkejut. Pangeran Kecil lahir dari wanita itu, jadi dia harus tahu anak siapa dia. Tapi kenapa dia berbohong kepada Suge Wuhou? Memikirkannya dengan hati-hati, Kinfei yang menunjukkan ekspresi kesadaran. Kemudian, Kinfei yang mengangkat kepalanya dan menatap Suge Wuhou, lalu tertawa, wanita itu sangat pintar. Dia tahu bahwa begitu kamu mengetahui bahwa Pangeran Kecil bukanlah putramu, kamu dan pengajar istana pasti akan memikirkan cara untuk membunuh Pangeran Kecil. Bagaimanapun, dia adalah seorang ibu dan sangat menyayangi putranya. Tapi ini hanya hal sekunder. Dia bahkan lebih takut membuatmu marah. Karena dia memahami kepribadian dan metode guru kerajaan, maka untuk melindungi dirinya sendiri, dia berbohong bahwa Pangeran Kecil adalah putramu. Tentu saja. Kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan lain. Dia memiliki ambisinya sendiri dan tidak ingin dikendalikan dan dimanipulasi oleh Anda. Kinfei yang tertawa. Wanita terkutuk. Suge Wuhou mengepalkan tangannya rat-rat, mata lamanya merah. Kinfei yang berkata dengan acu-ta'acu, dia memang pantas mati, kalau tidak aku tidak akan membunuhnya. Sao Sian, tenanglah, jangan tertipu. Apakah Pangeran Kecil itu darah dagingmu atau bukan, kita akan mengetahuinya setelah leluhur Yun menyelamatkannya. Pikir Sugei Nanhua. Dia selalu berpikir bahwa Kinfei yang mencoba menabur perselisihan. Itu benar. Saya bahkan belum memverifikasinya secara pribadi, mengapa saya harus marah. Sugei Wuhou tiba-tiba menyadari, memandang Kinfei yang, dan berkata dengan suara yang dalam, apakah Anda datang ke keluarga Sugei saya hanya untuk memberitahu kami hal ini. Tentu saja tidak. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa? Sugei Wuhou mengangkat alisnya. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Kinfei yang memandang Sugei Wuhou dengan aneh, dan tertawa, Pangeran Kecil baru saja naik tahta, dan saya datang ke keluarga Sugei Anda, menurut Anda apakah itu hal yang baik? Mendengar ini. Mereka bertiga gemetar. Baiklah, aku akan memberitahu kalian dengan jelas. Alasan mengapa aku meminta Patuakin dan Lu Singchen untuk menculik Pangeran Kecil adalah semata-mata untuk memancing guru kerajaan dan Kaisar Hong pergi. Karena jika mereka berada di kota kekaisaran, mereka akan menghalangi saya untuk membasmi keluarga Sugei Anda. Kinfei yang tertawa. Ledakan. Mendengar ini, Sugei Wuhou dan dua orang lainnya segera meledakan atap dengan kekuatan kaisar yang melonjak dan bergegas keluar seperti kilat. Kinfei yang datang untuk menyerang. Sesepuh, silakan keluar dan bunuh musuh. Di saat berikutnya. Suara Sugei Wuhou terdengar di langit di atas rumah Sugei. Apa? Kinfei yang ada di sini. Iblis ini kejam dan tanpa ampun. Dia membunuh tanpa mengedipkan mata. Semuanya, lari. Keluarga Sugei langsung berada dalam kekacauan. Ledakan. Pada saat yang sama, aura mengerikan muncul dari tanah di tengah-tengah mansion. Mengikuti dengan cermat. Sepuluh sosok bergegas keluar dari tanah. Ada pria dan wanita di antara sepuluh orang itu, dan mereka semua tampak agak tua. Aura yang mereka pancarkan adalah Aura Kaisar Perang Bintang Sembilan. Di mana Kinfei yang? Sepuluh dari mereka terbang ke sisi Sugei Wuhou dan dua lainnya, dan bertanya dengan aura pembunuh. Dia ada di aula utama. Sugei Wuhou menunjuk ke ruang pertemuan yang rusak di bawah. Salah satu dari mereka berkata dengan suara yang dalam, kami akan pergi dan menangkapnya. Anda segera memberitahu leluhur Yun. Baiklah. Sugei Wuhou mengangguk. Sudah terlambat. Suara tenang Kinfei yang terdengar dari aula utama. Ledakan. Sebelum dia bisa menyelesaikannya. Gelombang kekuatan Kaisar yang mengejutkan dan binatang buas keluar dari aula utama. Aula pertemuan yang rusak langsung menjadi abu. Sugei Wuhou dan yang lainnya segera melihat bahwa di dalam debu, ada tiga binatang buas dan sekelompok Kaisar Perang Bintang Sembilan. Itu benar. Mereka adalah Lei Bao, anjing laut, kuda laut, Wang Yang Feng dan yang lainnya. Kinfei yang mengangkat kepalanya dan menatap Sugei Wuhou dan yang lainnya, dan berkata-kata demi kata, saya ingin seluruh keluarga Sugei mati, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, tidak ada satu inci pun tanah yang tersisa. Membunuh. Lei Bao dan dua lainnya, Wang Yang Feng dan yang lainnya, mengeluarkan raungan panjang secara bersamaan. Astaga. Lei Bao memimpin. Kekuatan Guntur di sekujur tubuhnya seperti gelombang yang mengamuk, bergulung dan mengaum. Salah satu wanita tua itu berteriak, semuanya, jangan takut. Mereka hanya Kaisar Perang Bintang Sembilan. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Lei Bao tertawa dan melambaikan cakarnya yang tebal. Kekuatan Guntur menutupi langit dan menutupi bumi. Wanita tua itu berteriak dan mati di tempat. Apa? Sangat kuat. Ekspresi Sugei Wuhou dan yang lainnya berubah. Ledakan. Saat ini. Kuda laut, macan tutul, Wang Yang Feng, dan yang lainnya juga mengeluarkan aura mereka. Ini. Sugei Wuhou dan yang lainnya langsung ketakutan. Aura yang dilepaskan oleh orang-orang dan binatang buas ini sebenarnya berada di puncak alam Kaisar Perang Bintang Sembilan. Bagaimana ini mungkin? Terakhir kali mereka datang, mereka hanyalah Kaisar Perang Bintang Sembilan dan binatang Kaisar Bintang Sembilan. Sekelompok orang dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Sudah berapa lama, dan mereka semua telah melangkah ke alam puncak. Bahkan jika mereka telah membuka semua pintu potensi, mustahil untuk melakukannya. Ah! Saat sekelompok orang teralihkan perhatiannya, seorang lelaki tua lainnya meninggal secara tragis di bawah cakar Lei Bao. Kuda laut, anjing laut, Wang Yang Feng dan yang lainnya telah tiba di depan Sugei Wuhou dan yang lainnya. Cepat beritahu leluhur Yun. Sugei Wuhou tiba-tiba sadar kembali dan meraung. Pada saat yang sama. Tanpa ragu-ragu, dia mengaktifkan jiwa pertarungannya dan mengembangkan seni sucinya. Kekuatan suci yang luar biasa melonjak. Sugei Nan Hua dan yang lainnya juga sama. Singkatnya, saat ini, mereka tidak berani menahan diri. Pertempuran Jiwa Seni Ilahi 1390 Memadamkan Tiba-tiba, Qin Fei yang melambaikan tangannya dan serigala bermata putih muncul. Aku sudah lama tidak keluar untuk bermain. Aku ingin tahu apakah ada yang masih mengingatku sekarang. Serigala bermata putih mengamati sekelilingnya, matanya dipenuhi harapan. Pelatihan tertutup ini adalah yang terpanjang dalam hidupnya. Namun pihaknya sangat puas dengan hasil pelatihan tertutupnya. Kaisar Perang Bintang 3 Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk mengejar Qin Fei yang. Qin Fei yang memutar matanya dan berkata, berhentilah bertingkah keren, segera hilangkan jiwa pertempuran mereka, dan tunjukkan kekuatan mereka. Kau meremehkanku, kan? Pertunjukkan kekuatan apa, tidak kusangka kamu bisa mengatakan itu. Paling tidak, aku pernah menjadi serigala tanpa tak terkalahkan yang namanya tersebar ke seluruh dunia. Membuat mereka takut, membuat mereka putus asa, itu gayaku, paham. Serigala bermata putih berkata dengan ketidakpuasan. Saya pikir itu terkenal. Qin Fei yang terdiam. Cek. Orang membosankan sepertimu tidak akan pernah mengerti pesonaku. Serigala bermata putih memandang Qin Fei yang dengan jijik. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan aura menakutkan menyebar dari tubuhnya. Pesona. Wajah Qin Fei yang berkedut. Dia benar-benar tidak tahu pesona seperti apa yang dimiliki serigala bajingan ini. Aura apa? Pada saat yang sama, merasakan aura Raja Serigala, wajah Zuge Wuhou dan yang lainnya dipenuhi kebingungan. Aura ini sebenarnya tidak terlalu kuat, tapi memberi mereka rasa bahaya yang besar. Keluar. Serigala bermata putih meraung, dan cahaya keemasan membumbung ke langit. Langkah selanjutnya lancar. Antara langit dan bumi, bayangan binatang besar muncul. Namun, mereka tidak dapat melihat penampakan aslinya dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat garis buram, dan tidak tahu jenis binatang apa itu. Saat ini, tidak hanya Zuge Wuhou dan yang lainnya, tetapi seluruh keluarga Zuge, dan bahkan seluruh pusat kota, mau tidak mau merasakan rasa takut. Bayangan binatang raksasa itu seperti binatang raksasa purba yang telah turun ke dunia. Itu gigih dan mengintimidasi ke segala arah. Kalian para sampah berani mengaktifkan jiwa pertarungan kalian di hadapanku. Kalian tidak tahu tempat kalian. Singkirkan. Serigala bermata putih memandang Zuge Wuhou dan yang lainnya, matanya dipenuhi rasa jijik. Saat ia meraung, binatang emas itu tiba-tiba membuka mulutnya, dan hembusan angin bertiup. Jiwa pertempuran Zuge Wuhou dan yang lainnya segera terbang menuju sosok binatang emas itu tanpa terkendali. Apa yang telah terjadi? Ekspresi semua orang berubah. Zuge Wuhou tiba-tiba memikirkan sesuatu dan meraung, tidak bagus, semuanya segera singkirkan jiwa pertempuranmu. Saat itu, Ming yang memberitahuku bahwa kemampuan bawaan Serigala Bajingan ini dapat melahap dan mengambil jiwa pertempuran makhluk hidup. Ketika Zuge Nanhua dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat dan mereka segera menarik jiwa pertarungan mereka. Namun, mereka terkejut saat mengetahui bahwa mereka telah kehilangan kontak dengan jiwa pertarungan mereka. Akhirnya, mereka menyaksikan tanpa daya saat jiwa pertempuran mereka ditelan oleh bayangan binatang emas dalam satu tegukan. Berengsek! Sekelompok orang segera memeriksa jiwa pertarungan dan terkejut saat mengetahui bahwa jiwa pertarungan di laut kita telah benar-benar menghilang. Dalam sekejap, mereka menjadi sangat panik dan putus asa. Luar biasa! Luar biasa! Wang Yang Feng dan yang lainnya, Lei Bao dan dua binatang lainnya, tercengang. Setelah bersama begitu lama, mereka tentu pernah mendengar tentang jiwa pertarungan Serigala bermata putih. Namun, ini pertama kalinya mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Itu benar-benar bisa menghilangkan jiwa pertarungan. Ya Tuhan! Ini terlalu menantang surga. Monster macam apa itu? Di masa depan, siapa yang berani mengaktifkan jiwa pertarungan di depannya? Hai! Serigala bermata putih tersenyum bangga dan bayangan binatang emas itu langsung menghilang. Qin Fei yang tidak berkata apa-apa, dan langsung melambaikan tangannya, mengirim Serigala bermata putih ke kastil kuno. Kalau tidak, dengan karakter orang ini, dia pasti akan terus pamer di hadapannya. Tanpa jiwa pertarunganmu, bagaimana kamu akan bertarung dengan kami? Wang Yang Feng, bawalah beberapa orang untuk membunuh keluarga Suge. Serahkan tempat ini kepada kami tiga bersaudara. Lei Bao berteriak. Yang disebut tiga bersaudara secara alami adalah Lei Bao, Hai Ma dan Seol. Baiklah. Wang Yang Feng dan yang lainnya tidak ragu-ragu dan segera berpencar ke segala arah. Seperti membunuh dewa, kemanapun mereka lewat, darah mewarnai tanah. Pertarungan antara Lei Bao dan dua binatang lainnya serta Suge Wu Hou dan yang lainnya juga dimulai sekali lagi. Qin Fei Yang naik ke udara dan berdiri di atas ola besar, dengan dingin menyapu pandangannya ke segala sesuatu. Jeritan, teriakan minta tolong, kutukan, pada saat ini, memenuhi setiap sudut keluarga Suge. Satu demi satu mayat, jatuh terus-menerus. Darah itu seperti kolom, berkumpul menjadi aliran kecil, mengeluarkan bau darah yang menyengat. Tiba-tiba, Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kuil. Niat membunuh muncul di matanya. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Imperial Preceptor dan Kaisar Hong. Karena Penatua Qin dan Lu Xingchen akan memikirkan cara untuk menunda mereka. Bahkan jika seseorang mengirimi mereka pesan, mereka tidak akan bisa segera kembali untuk menyelamatkan mereka. Adapun Dewa Palsu di gunung belakang Istana Kekaisaran, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia pasti telah memasuki kondisi penyegelan diri lagi. Kalau tidak, dia pasti sudah muncul sekarang. Jadi, dalam hatinya, sebuah ide yang lebih berani muncul. Hilangkan balai penegakan hukum, serta murid keluarga Su Ge di kuil. Orang-orang ini adalah antek-antek Imperial Preceptor. Selama mereka semua tersingkir, Imperial Preceptor akan sendirian. Tentu saja. Imperial Preceptor juga mengendalikan tentara hitam tak terkalahkan. Namun, orang-orang dari tentara hitam tak terkalahkan semuanya hanyalah kentang goreng dan tidak perlu dikhawatirkan. Pada saat ini, yang mengejutkan, karakter membunuh berdarah muncul di antara alis Kinfei Yang. Seluruh pribadinya seketika tampak telah berubah menjadi dewa pembunuh. Aura pembunuh mengerikan yang mengerikan itu seperti air pasang, meruntuhkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Itu langsung menyelimuti keluarga Su Ge. Segera setelah, adegan yang membuat heboh muncul. Entah itu darah di tanah, darah di mayat, atau darah yang mengalir dari luka, semuanya naik ke udara dan berkumpul menjadi gelombang darah, melonjak menuju Kinfei Yang. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang dari keluarga Su Ge yang melarikan diri, melihat pemandangan ini, semua ekspresi mereka berubah. Pada akhirnya, mereka melihat gelombang darah mengalir ke ruang di antara alis Kinfei Yang. Apa yang dia lakukan? Dia sebenarnya menyerap darah manusia. Apakah dia benar-benar iblis? Orang-orang panik dan lari ke segala arah dengan panik. Tapi menghadapi kejaran Wang Yang Feng dan yang lainnya, bisakah mereka melarikan diri? Sekelompok Kaisar Perang Bintang Sembilan biasa sudah cukup untuk membunuh mereka dengan mudah, belum lagi sekelompok ahli super alam puncak Kaisar Perang Bintang Sembilan. Semakin banyak orang meninggal, aura pembunuh yang dipancarkan dari tubuh Kinfei Yang menjadi semakin menakutkan. Mata, rambut panjang, dan bahkan kulitnya tampak berlumuran darah. Dan budidayanya telah meningkat dari Kaisar Perang Bintang 4 menjadi Kaisar Perang Bintang 9. Kinfei Yang, kamu pantas mati. Zuge Wu Ho meraung marah, matanya merah. Kaulah yang pantas mati. Kinfei Yang mengangkat kepalanya dan menatap Zuge Wu Ho, matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang kejam. Desir. Dia mengambil langkah maju dan bergegas ke langit, niat membunuhnya melonjak. Ledakan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat tangannya dan menamparkan kepala Zuge Wu Ho. Meskipun kekuatan Zuge Wu Ho tidak buruk, di bawah serangan Thunder Leopard dan dua binatang lainnya, dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Bagaimana dia bisa menahan serangan telapak tangan Kinfei Yang? Tidak ada ketegangan. Dengan suara kaca, kepala Zuge Wu Ho meledak, dan daging serta darahnya berterbangan kemana-mana. Darah yang mengalir keluar semuanya terserap oleh kata, bunuh. Ayah. Raungan sedi bergema di langit dan bumi. Kinfei Yang melihat kesumber suara dan melihat sekelompok pemuda dengan temperamen luar biasa terbang dari jauh seperti kilat. Di pakaian mereka, ada lambang kuil dewa perang. Dan orang yang meraung dalam kesedihan tidak lain adalah Zuge Mingyang. Aku baru saja akan mencarimu, tapi aku tidak menyangka kamu akan menyerahkan dirimu kepadaku. Kinfei Yang bergumam, matanya berkedip karena niat membunuh. Bajingan Saat Kinfei Yang hendak menyerang Zuge Mingyang, Zuge Nanhua dan Zuge Namong tiba-tiba meraung dan menyerang Kinfei Yang dengan seni dewa mereka, Eclipse Moon. Kematian Zuge Wu Hou membuat mereka benar-benar gila. Semut berani bersaing dengan matahari dan bulan. Kinfei Yang menunjukkan rasa jijiknya yang ekstrim. Dengan lambayan tangannya, dia mengaktifkan empat gerakan Void Returning Art. Gumpalan kekuatan tak terlihat meledak dari tanah seperti air pasang. Seni pengembalian kekosongan telah berubah menjadi seni dewa, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika keempat jurus itu digunakan bersamaan, itu bisa menghancurkan langit dan bumi. Meskipun Zuge Nanhua dan Zuge Namong adalah ahli super di puncak alam Kaisar Tempur Bintang Sembilan, mereka sudah terluka parah. Dengan suara keras, seni dewa keduanya langsung hancur. Energi tak kasat mata membawa kekuatan ilahi yang mengerikan dan tanpa ampun menerkam mereka. Diiringi dua jeritan melengking, keduanya memercikkan darahnya ke langit. Darah mereka juga terserap oleh kata, bunuh kakek yang hebat. Melihat Zuge Nanhua dan Zuge Namong meninggal di hadapannya, Zuge Mingyang meraung sedih dan wajahnya dipenuhi kebencian. Seorang pemuda berpakaian ungu di sebelahnya menatap Kinfei Yang dan tiba-tiba berkata, kekuatan Kinfei Yang saat ini terlalu menakutkan, ayo pergi. Aku tidak akan pergi, aku ingin membalaskan dendam ayah dan kakek buyutku. Zuge Mingyang meraung. Pemuda berpakaian ungu itu mengangkat alisnya dan langsung membuat Zuge Mingyang pingsan. Lalu, dia membawa Zuge Mingyang dan berbalik. Dengan langkah misterius, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Ketika orang lain melihat ini, mereka segera mengikuti pemuda berpakaian ungu itu dan melarikan diri. Hmm, Kinfei Yang memandang pemuda berpakaian ungu itu dengan heran. Sebelumnya, perhatiannya tertuju pada Zuge Mingyang dan dia tidak memperhatikan yang lain. Saat ini, setelah mengamati dengan cermat, dia menyadari bahwa aura pemuda berpakaian ungu itu telah mencapai puncak alam Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Mungkinkah orang ini adalah orang nomor satu di papan reklama, Zuge Singfeng? Dia telah mendengar dari Lu Xingchen bahwa Zuge Singfeng sangat berbakat dan menempati posisi nomor satu di papan iklan Kuil Dewa Perang. Terlebih lagi, dia adalah orang nomor satu di Kuil Dewa Perang. Namun, dia belum pernah melihat Zuge Singfeng sebelumnya, jadi dia tidak yakin. Selain pemuda berpakaian ungu, ada enam orang yang budidayanya telah mencapai alam Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Sisanya pada dasarnya berada di alam Kaisar Tempur Bintang 2 dan Bintang 8. Tidak buruk. Pemerintahan Marsial Marquis sebenarnya memiliki iblis seperti itu, tapi hari ini, mereka semua akan mati. Qin Fei yang mengangkat sudut mulutnya, dan cahaya dingin yang menusup tulang muncul di matanya. Astaga! Dia menggunakan pantom steps dan melangkah ke udara selangkah demi selangkah. Tampaknya sangat lambat, tetapi setiap langkah yang diambilnya menempuh jarak lebih dari 10 mil. Saudara Feng, dia datang. Seorang pemuda berpakaian hitam berbalik dan ekspresinya berubah. Selain pemuda berpakaian ungu, yang lainnya juga ketakutan. Pemuda berpakaian ungu itu berkata dengan suara yang dalam, jangan panik, aku lebih cepat dari dia, dia tidak bisa mengejar kita. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan menyapu semua orang dan terbang menuju istana ke Kaisaran dengan kecepatan kilat. Sebagai murid kuil Dewa Perang dan murid keluarga Zuge, dia secara alami memiliki keterampilan tempur tambahan yang sempurna. Adapun budidaya Qin Fei yang, meskipun telah mencapai alam Kaisar Tempur Bintang Sembilan, itu belum mencapai puncaknya, jadi kecepatannya secara alami tidak dapat mengejar pemuda berpakaian ungu itu. Meski begitu, pemuda berpakaian hitam dan yang lainnya tidak bisa menahan rasa takut. Oleh karena itu, sebelum pemuda berpakaian ungu itu selesai berbicara, seseorang segera berkata, biarpun dia tidak bisa mengejar kita, kemana kita bisa melarikan diri. Cepat atau lambat, kita akan tetap jatuh ke tangannya. Apa yang terburu-buru? Sebelum datang, saya sudah mengirim pesan ke leluhur Yun, dia pasti akan kembali untuk menyelamatkan kita. Sekarang, ayo kita pergi ke gunung belakang Istana Kekaisaran. Ada Dewa Palsu yang menjaga gunung belakang, aku tidak percaya dia berani mengejar kita. Selama leluhur Yun dan Kaisar Hong kembali, itu akan menjadi hari kiamatnya. Terima kasih telah menonton!